Oke, terima kasih para dari juga dari protestan hari ini saudara-saudara, juga saya sapa para pemirsa yang menyaksikan video ini di Youtube secara live hari ini kita akan belajar dari dua narasumber kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan bagaimana kita membuat Kristen imani iman kita kepada Yesus sebelum kita mulai untuk memaparkan tema atau materi yang disampaikan oleh para narasumber, kita akan berdoa dulu dan saya persidakan kepada Chris untuk kita di dalam doa baik kita berdoa Bapak di sorga pada malam hari ini kami bersyukur ada kedua hambamu ada saudara silva silva stargia dan juga saudara moderator yang memimpin malam hari ini kiranya lewat diskusi ini hati kami dan pikiran kami terbuka Tuhan tolong kiranya lewat diskusi ini kami semakin hati mengasihi kau berikan pencerahan kepada kami baik yang mendengar maupun kami yang bersikap bagaimana kami mengambil kebunusan dalam kami sehingga kami suatu kalah tidak akan dijemput Tuhan dalam nama Yesus akan berdoa karena Tuhan pimpin acara ini mulai dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur amin amin oke hari ini acara kita ini adalah debat antara saudara-saudara kita umat Kristen sendiri nah supaya kita tidak salah paham bahwa debat itu bukan untuk mencari siapa benar siapa salah tetapi mari kita sesuaikan sesuai dengan singkatan dari debat itu sendiri diskusi elegan berteologi azaz temuan jadi kita berharap malam ini saudara-saudara kita narasumber memberikan kita diskusi yang elegan dan juga teologi yang penuh dengan penuh dan wawasan-wawasan yang kita bisa dicerahkan untuk terus memiliki iman yang teguh kepada Yesus hari ini kita membahas tentang perbuatan atau versi perbuatan ini terkiru soteriologi sebelum kita mulai atau memberikan kesempatan membagikan bateri kepada narasumber saya akan membahas dari kedua narasumber kita yang pertama narasumber yang Kristen Katolik yang bernama Sylvester Destianus Gea SPD mohon maaf kalau salah Sylvester Destianus Gea SPD lahir Dahana Hiligodh 31 Desember tahun 1991 dan bertempat di Dahana Hiligodh juga asal utama ini satu desa dengan saya ini saudara Sylvester di Antianus ini satu desa nah berpendidikan di juga tidak aneh siwa waktu SD di SMP di Gunung Stoli pindah di Jakarta langsung juga melanjut di SMK di Jakarta juga dan menempuh studi S1 ilmu di Universitas Katolik Atma Jaya Tahun 2020 sampai 2016 sangat menarik narasumber kita ini juga memiliki karya tulis ada lima buku yang juga sebagai pengajar di bidang studi agama Katolik seorang redaktor juga berkecipung di dunia dan seorang atau penulis artikel atau majalah itu CV dari saudara kita atau dari pihak Kristen Katolik tapi saya informasikan narasumber kedua bahwa Kristen Katolik ini ada lagi yang saya pahami ada Katolik klasik Katolik moderat dan ada Katolik karismatik jadi saudara-saudara saya ada komunikasi sebelumnya dimana posisi dari saudara kita Silvisto Detianus Gea jadi kepada pihak narasumber kedua nanti bisa membuat teknologi yang sesuai dengan narasumber pertama CV narasumber kedua yaitu yang bernama Gamalaya berpendidikan atau pendidikan SMA BNKP Husan STT BMW Bible Mission and World selama 2 lalu pindah ke STT GTS atau GIT Grape Interasional Geology Seminary ini saudara-saudara dari apa pihak protestan Kristen protestan tapi protestan itu bagi-bagi denominasi jadi nanti bagi teman saya yang katoling harus memahami teologi mana yang dipegang saudara kita Gamalaya jadi di dalam Kristen protestan itu ada denominasi beberapa tersebut lalu di dalam denominasi itu pun terbagi lagi teologi saudara ini ada di teologi fundamental seperti saya dan saudara Dhamma ini berbeda saya konservatif dia fundamental berbeda dengan reform jadi nanti supaya tidak terjadi miscommunication dipahami dulu saudara Dhamma ini berbicara tentang apa apalagi ini masalah soteriologi di dalam kekristenan protestan itu berbeda cara pandang soteriologinya apalagi kalau dihubungkan dengan masalah soteriologi antara reform dengan fundamental sangat berbeda sekali jadi supaya nanti bisa elegan cara diskusinya dan tidak salah paham biar saudara-saudara bisa memahami hal ini oke saya rasa sampai disitu perkenalan dan semoga hari ini kita diberkati dengan sangat luar biasa dan juga Pak Dhamma ini pernah bergabung di misi misionaris di Yayasan Misi Remaja Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017 dan sekarang dia lagi menempuh pendidikan di GITS oke saya persilahkan kepada pembicara atau narasumber kita dari pihak katolik untuk memaparkan materinya selama 10 menit kepada saudara kami kami persilahkan baik saya akan menampilkan share screen mohon nanti diizinkan oleh moderator oke ya apakah sudah kelihatan Pak masih belum oke sudah oke jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa tidak ada yang namanya katolik karismatik Pak kalau katolik karismatik itu hanya komunitas ya jadi tidak ada katolik karismatik ya oke itu saja katolik itu satu di seluruh dunia nah masuk ke tema keselamatan menurut iman katolik keselamatan adalah anugrah atau kasih karunia yang diberikan cuma-cuma namun diperlukan tanggapan manusia melalui iman dan perbuatan sebab iman dan perbuatan adalah satu paket umpama tubuh dan nafas adalah satu ketika nafas keluar dari tubuh maka tubuh itu akan mati selanjutnya prinsip dan konsep keselamatan keselamatan baik sebelum pada waktu dan setelah kedatangan Yesus Kristus Kristus menyelamatkan semua orang dan menjadi sumber berkat yang mengalir bagi semua orang orang-orang yang hidup baik sebelum kedatangan Kristus saat Kristus hidup maupun setelah kedatangan Kristus memperoleh berkat atau grace untuk menuju surga mengapa demikian karena manusia secara kodrat mempunyai kemampuan untuk mengenal dan mengasihi sang pencipta dengan mengandalkan akal budi manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan jadi jika sampai seorang tidak masuk surga itu karena kesalahan pribadi manusia bukan karena kesalahan Tuhan selanjutnya Allah adalah kasih dan juga Allah adalah seorang atau adil karena kasihnya Allah menginginkan semua orang masuk dalam kerajaan surga yang juga disebut sebagai predestinasi berbeda dengan double predestinasi yang mengajarkan bahwa sebagian orang ditakdirkan masuk surga atau neraka maka Tuhan sejak semula menginginkan manusia memperoleh kebahagiaan abadi bersama dirinya di surga sebagaimana yang dicatat dalam kejadian pasal 1 dan pasal 2 selanjutnya meskipun demikian Allah menginginkan agar manusia dapat membalas kasih Tuhan dengan bebas maka Tuhan memberikan free will dengan free will ini manusia dapat berkata ya atau tidak terhadap tawaran Tuhan nah free will ini diberikan kepada manusia sebagai ekspresi kasih yang dalam dari Allah kepada manusia maka keadilan Allah juga terlihat dalam kitab suci dimana ia menuntut banyak kepada yang diberi lebih banyak kemudian Allah melihat hati kita yang terdalam Tuhan melihat apakah manusia mengasihi Allah dengan segenap hati pikiran kekuatan dan mengasihi sesama kata Yesus ya dalam Matius bahwa semua ini tergantung hukum Taurat dan kitab para Nabi dan ini harus diwujudkan dalam perbuatan tidak hanya sekedar kata-kata hal ini berkaitan dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya atau 10 perintah Allah yang diringkas oleh Yesus menjadi dua yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kemudian ada tiga hal untuk melihat sesuatu yang baik secara moral ya yaitu yang pertama maksud yang kedua situasi dan ketiga moral objek dan hanya Tuhan yang tahu moral maksud yang dilakukan oleh setiap orang maka gereja katolik percaya bahwa sakramen baptis mutlak karena merupakan pintu masuk ke dalam keselamatan Kristus nah kitab suci sendiri mengajarkan bahwa pembaptisan adalah simbol kematian dan kebangkitan bersama Kristus Tuhan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kaitan iman dan perbuatan melalui tiga orang tokoh yaitu Yesus Paulus dan Jakobus sekarang adalah ajaran Yesus ajaran Yesus dalam Matius 7 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa dari buahnya kita mengenal mereka pada hari terakhir bukan hanya yang berseru Tuhan Tuhan yang selamat tetapi yang mereka atau yang melakukan kehendak Bapak sedangkan pembuat kejahatan diusir oleh Tuhan dalam Matius 7 ayat 19 sampai 23 kemudian pada Matius 25 ayat 31 sampai 46 semua orang beriman dihakimi dihadapan Yesus orang melakukan perbuatan terhadap salah seorang yang paling hina akan diberikan tempat di sebelah kanannya sementara mereka yang tidak berbuat apa-apa ditempatkan di sebelah kirinya orang-orang yang ditempatkan di sebelah kiri akan dimasukkan ke dalam tempat siksaan yang kekal sementara itu orang yang beriman dan melakukan perbuatan dalam ayat 37 dan orang yang diberkati Bapak dalam ayat 34 mereka mendapatkan kerajaan Allah yang telah disediakan bagi mereka selanjutnya ajaran ajaran Yesus tentang iman dan perbuatan juga dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 yaitu dimana yang saya ceritakan ini adalah tentang akhir zaman dimana ada penghakiman Wahyu 22 dikatakan demikian ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya lihat ayat 12 tukang sihir pesundal pembunuh dan lain sebagainya tinggal di luar sementara orang-orang yang menuruti perkataan dan dalam kitab suci kemudian juga ajaran Yesus tentang iman dan perbuatan adalah satu paket Matthew 19 ayat 13 sampai 30 dimana ada kisah seorang kaya datang kepada Yesus dan bertanya perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal setelah dia mengimani 10 perintah Allah Yesus mengatakan orang kaya itu harus menjual miliknya dan membagikan hasilnya kepada orang miskin maka orang kaya itu memperoleh harta di surga dan masih banyak perikop lain atau perumpamaan tentang perjamuan kawin juga gadis bijaksana dan gadis bodoh yang menjadi ajaran Yesus dimana Yesus tidak pernah mengajarkan cukup beriman saja selamat tetapi Yesus mengajarkan bahwa iman dan perbuatan adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan nah ini adalah ajaran Yesus sekarang kita lihat ajaran Rasul Paulus yang sering disalah artikan ajaran Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1-10 Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia diperoleh cuma-cuma melalui iman namun dalam konteks ini Rasul Paulus tidak mempertentangkan bahwa setelah beriman sudah cukup sebab pada surat lain Rasul Paulus menekankan pada kita untuk mengerjakan keselamatan kita dan tidak mungkin Paulus membuat surat yang isinya saling kontradiktif pada perikob ini penekanan Paulus adalah supaya tidak bermegah karena iman yang kita peroleh karena itu berasal dari Allah nah disini dia tidak mempertentangkan iman dan perbuatan karena dalam Filipi 2 ayat 12-16 Rasul Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan tak gentar lakukan sesuatu dengan tak bersungut-sungut supaya tak beraib dan tak bernoda selanjutnya dalam ajaran Rasul Paulus juga Galatia 5 ayat 19-23 Rasul Paulus menjelaskan perbuatan daging dan buah roh kita ketahui Bapak Ibu bahwa hal kalau kita hanya katakan saja itu bukan bukti kalau kita mengatakan saya mempunyai kasih tetapi kita tidak berbuat itu kasihnya kosong itu seperti canang yang gemerincing yang tidak ada isinya tongkosong nah ini disebutkan dalam Galatia 5 bahwa kita harus melakukan kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan ini harus diwujudkan dalam perbuatan dan tidak cukup saya hanya berkata-kata saya mengasihi kamu tapi saya besok-besok saya nonjok kamu tidak mungkin begitu tidak mungkin dimimbar kita menjelaskan kasih-kasih tetapi ketemu orang kita itu harus diwujudkan kemudian saya membahas tentang penambahan kata karena iman saja oleh Luther oleh Martin Luther ini terkait dengan sejarah Roma 3 ayat 12 ada penambahan kata karena iman saja karena kata-kata yang diubah oleh Luther adalah seperti ini karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman saja kata saja ini tambahan dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat dan Bapak-Ibu bisa melihat dalam bahasa Yunaninya seperti di bawah ini terjemahannya tidak ada kata saja di dalam ayat bahasa Yunani ditambahkan oleh Luther dalam Alkitab Terbitan Jerman dan itu sampai saat ini masih diikuti dalam terjemahan mohon maaf Kristen Protestan oke kemudian saya lanjutkan kita akan melihat dari terjemahan dua menit lagi oke waktu saya tadi sudah terbuang waktu banyak ya untuk awal tadi oke karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat di dalam terjemahan tidak ada terjemahan lain tidak ada kata saja saya lanjutkan ya tinggal sedikit presentasi saya tidak sampai dua menit oke ini Alkitab Bahasa Jerman ya ditambahkan kata allein ya atau alone kemudian ajaran Rasul Paulus juga ada dalam satu Thessalonica dan lain sebagainya dalam satu Korintus juga tiap-tiap orang diajarkan supaya turut ambil bagian dalam pertandingan iman kemudian berkaitan dengan konteks ini ini adalah perbandingannya Rasul Paulus membandingkan Taurat dan amal Kristiani kemudian Rasul Paulus menyimpulkan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya melakukan hukum Taurat tetapi beriman kepada Yesus dan masih banyak lagi ayat yang mengajarkan tentang iman tidak lepas dari perbuatan dalam ajaran Rasul Paulus kemudian berkaitan dengan ajaran Rasul Yaakobus dikatakan bahwa iman Kristen itu nol jika tidak disertai perbuatan yang mengerjakan keselamatan juga berkaitan dengan yang diajarkan oleh Paulus oke dan ini itu artinya tidak ada kontradiktif dari ayat Alkitab dalam Kitab Suci terima kasih oke terima kasih waktunya sudah habis oke terima kasih buat narasumber kita yang sudah mempresentasikan materinya sekarang saya berikan kesempatan kepada narasumber kedua dari pihak Kristen yang teologi fundamental mempresentasikan materinya silakan Pak Dhamah baik saya ada share screen juga guys baik awal kita melihat sebuah definisi dulu ya iman versus perbuatan disini saya memenekankan bahwa apakah untuk memperoleh keselamatan cukup dengan iman saja atau ditambah dengan perbuatan kita lihat definisi definisi iman yaitu keyakinan dan kepercayaan yang bersifat respon melalui ketetapan hati seseorang ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut Alkitab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat di dalam Ibrani definisi perbuatan sesuatu yang diperbuat atau dilakukan atau tindakan seseorang dan definisi yang bisa dibawakan kepada kepercayaan yang banyak dikutip yaitu sikap yang baik dari manusia terhadap sesamanya ialah untuk tidak membuat kekacauan sedangkan sikap yang baik dari manusia kepada Allah adalah untuk mendamaikan diri atas dosanya sendiri oke kita lanjut ini adalah peta jalan ini rahasia ini saya pertegaskan posisi saya saya dispensasionalis bukan kavenan jadi saudara coba perhatikan saya bukan kavenan yang dipercaya oleh Luther oke saya baptis fundamental yaitu dispensasional lanjut ini adalah tulisan ini yang diciptakan oleh dokter Suwento Lio dan banyak penjelasannya silahkan yang ketiga seterusnya baik kita memulai ya kita melihat di dalam Alkitab di dalam kitab kejadian pasal 3 bahwa manusia itu melanggar perintah Tuhan akibatnya di dalam Roma pasal 3 ayat 10 semua manusia berdosa satu pun tidak ada yang benar dihadapan Tuhan oleh karena itu Tuhan memberikan sebuah konsekuensi yaitu yang tercatat di dalam kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dan ini sinkron dengan ulangan pasal 24 ayat 16 dimana setiap orang yang menanggung dosanya itu sendiri tidak boleh ditanggung oleh orang lain atau manusia yang lain yang sama-sama berdosa jadi kita bisa bandingkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa konsekuensi dosa adalah maut karena di dalam Roma upah dosa ialah maut jadi setelah upah dosa ialah maut disini saya akan menyampaikan ada penyelesaian dosa yang ditawarkan oleh iblis sebelum saya sampaikan penyelesaian dosa yang sudah Tuhan tawarkan secara detail dan saya akan menyampaikan penyelesaian dosa yang ditawarkan oleh iblis satu dia melakukan segala perbuatan baik inilah yang ditawarkan oleh iblis semua agama mengajarkan bahwa lewat perbuatan baik semua orang dapat masuk sorga inilah yang membedakan orang-orang kristian khususnya kristian fundamental dari orang lain atau dari pengajarannya yang lain jadi yang kedua adalah upaya perusahaan injil jadi mereka masuk ke dalam kekristianan untuk mengupayakan iblis masuk ke dalam kekristianan untuk mengupayakan perusahaan di dalam kekristianan itu sendiri dia merusak sistemnya Tuhan Allah yang saya percaya adalah Allah yang konsisten dalam menyelesaikan dosa yaitu melalui keadilannya yaitu setiap orang harus dihukum mati jadi bukan hanya keadilan Allah saja tapi Allah juga adalah Maha Kasih Yohanes pasal 3 ayat yang 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal melainkan beroleh hidup yang kekal dan dia tidak intinya tidak binasa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal inilah janji yang Tuhan janjikan di dalam kejadian pasal 3 ayat yang 15 jadi janji akan kirim juruselamat ini bahwa ada nanti keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular dan itu yang menyelamatkan mereka orang-orang yang di dalam perjanjian lama itu jadi sebelum janji itu datang maka Tuhan memerintahkan sebuah ibadah simbolik sederhana jadi ini tercatat di dalam perjanjian lama jadi saudara di sepanjang jaman perjanjian lama dari jamannya Adam Nuh Musa Daniel hingga nanti jaman Yohanes pebaptis semua orang dalam perjanjian lama itu diselamatkan melalui iman kepada juruselamat yang akan datang jadi orang di dalam perjanjian lama kalau dia mau diselamatkan dia harus mempersembahkan korban sehingga banyak tercatat di dalam kitab ulangan bilangan imamat bahwa korban penghapusan dosa tetapi bukanlah persembahan dia itu yang menyelamatkan dia atau perbuatannya itu yang menyelamatkan dia yang membebaskan dia dari dosa sebab upah dosa adalah maut bukan perbuatan baik tetapi orang yang dalam perjanjian lama melakukan ibadah simbolik sederhana dengan memandang juruselamat yang akan datang dia menyembeli seekor domba di atas mesbah di mana batu disusun seperti meja dan di atasnya ditaruh seekor domba yang menggambarkan juruselamat yang akan datang sebelum juruselamat akan datang itulah yang dilakukan mereka habel melakukan hal yang benar sedangkan kain membangkang walaupun sesuatu yang baik yang menurut pandangan manusia tetapi tidak menggambarkan juruselamat yang akan datang jadi ketika sudah sampai di jaman Yohanes Pebaptis Yohanes Pebaptis berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia jadi ingat Allah konsisten yang menghapus dosa bukan perbuatan baik tetapi yang menghapus dosa adalah anak domba Allah itu sendiri jadi domba tadi hanya melambangkan juruselamat yang akan datang dan ini dipertegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab dia berkata egoemi aku adalah banyak Yohanes Pebaptis 14 ayat 6 aku adalah jalan dari kebenaran tidak ada yang satu pun yang datang kepada aku tanpa melalui aku tidak ada yang satu pun yang datang kepada Bapak yang di syurga tanpa melalui aku itulah pernyataan keras oleh Tuhan Yesus ada banyak lagi dia berkata bahwa aku adalah pintu aku adalah terang aku adalah air hidup jadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan ini harus dipegang tanpa melalui Yesus tidak ada keselamatan baik perbuatan atau apapun jadi di dalam Yohanes dikatakan warna siapa yang percaya akan diselamatkan percaya akan diselamatkan bukan perbuatan baik atau ditambah jadi Roma pasal 10 ayat 9-10 yang percaya dalam hati dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya akan diselamatkan satu Yohanes yang percaya kepada nama Allah akan diselamatkan atau memiliki hidup yang kekal Ephesus pasal 2 ayat 8-9 diselamatkan karena apa kasih karunia melalui apa iman bukan karena perbuatan baik atau hasil dari pekerjaan seseorang Titus pasal 3 ayat 5 menegaskan bahwa yang menyelamatkan bukan perbuatan baik tetapi Tuhan Yesus jadi saudara kalau Anda bertanya bagaimana keselamatan dalam perjanjian baru atau setelah Yesus sudah disalib disini kita melihat titik transaksi rohani antara orang percaya dan kepada Tuhan yang menyelamatkan kita kita percaya kalau kita percaya sudah otomatis akan diikuti dengan pertobatan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat hidup kita kita mengakui kita orang berdosa kita mengakui bahwa kita harus harus mati karena dosa kita kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau bukan karena Tuhan atau kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk menghapus dosa kita karena perbuatan baik kita tidak menghapus dosa kita inilah transaksi rohani jadi dalam Galatia pasal 2 ayat 20 hidup yang ku hidupi sekarang adalah bukan lagi aku sendiri jadi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku jadi bagaimana kehidupan orang percaya kehidupan orang percaya adalah harus menghasilkan buah pertobatan itu harus tidak boleh memiliki iman yang kosong seperti yang Nyakobus cap bagi orang-orang Yahudi di perantauan atau yang diaspora dia bilang jangan hanya mengakui beriman tetapi kalau tanpa perbuatan imanmu tak berarti tak berfaedah kosong mati jadi ini himbawan kalau kamu memiliki iman kalau kamu memang orang percaya harus berbuah harus memperlihatkan lewat perbuatan dan buahnya harus dikenal oleh orang-orang di sekitar kamu itu yang Tuhan Tuhan tegaskan di dalam lukas jadi apa buah itu buah itu yang Galatia 5 ayat 22-23 dan banyak lagi kasih suka cita damai cita kesabaran kemurahan kebaikan kelemah-lembutan penguasaan diri jangan karena kalau kita dikritik pengajaran kita lalu kita berkata kasar itu bukan penguasaan diri itu bukan suka cita bukan kasih melainkan mencari musuh jadi orang yang memang merasa benar pengajarannya harus memiliki kenapa Pak waktunya sudah selesai waktunya sudah selesai oke oke makasih saudara terima kasih buat narasumber kita dari pihak mental telah mempresentasikan tapi saya akan klarifikasi sedikit dari saudara tadi pihak katolik dia memulai presentasinya dengan predestinasi ganda jadi saya mau beritahukan aja bahwa fundamental gak 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 percaya predestinasi ganda jadi nanti jangan salah paham dengan itu jangan mulai perdebatan dari situ karena fundamental gak percaya itu itu reform atau calvinis yang yang apa ya yang sangat-sangat ini bukan bukan fundamental itu ya oke itu saya berikan aja informasi dari pihak saudara kita narasumber pertama dari katolik dan yang kedua coba nanti di ini karena kita juga dari literatur saya kalau masalah denominasi katolik itu banyak sekali bukan hanya karismatik katolik karismatik memang nanti ini denominasinya tidak ada di bawah katolik Roma tapi nanti coba dicari lagi literaturnya bahkan 19 denominasi yang di dalam literatur saya ada gereja katolik yang kelas sangat klasik sekali dan banyak hal yang ada di literatur saya jadi saya gak ini nanti kapan-kapan kita akan diskusi tentang itu oke di Surabaya juga ada yang namanya katolik karismatik ada kita ada di sini dan ada katolik injili ada oke kita masuk pada sesi yang kedua yaitu dari pihak fundamental bertanya kepada pihak katolik selama 3 menit dan pihak katolik nanti akan bertanya akan menjawab maksud saya menjawab selama 7 menit dan kita akan berlangsung selama 20 menit untuk sesi kedua ini maka nanti pada saat selesai 7 menit jawaban dari saudara kita dari katolik maka akan disambung kembali untuk bertanya atau menanggapi selama 5 menit dari fundamental begitu juga katolik nanti akan menanggapi juga selama 5 menit oke saya akan persilahkan kepada saudara jama atau narasumber 2 untuk bertanya kepada pihak katolik silahkan bisa di-share screen saya yang nomor 13 oke baik sudah kelihatan saya akan memulai teologi teologi sebelum saya bertanya ada sekitar 3 menit ya pak baik saya mau memberikan sebuah perbedaan teologi paulus dan yakobus disini paulus menekankan dasar pengampunan dosa ingat kita fokus kepada pengampunan dosa karena kalau sudah dosa diampuni sudah otomatis diselamatkan dasar pengampunan dosa yang disampaikan oleh paulus adalah hanya melalui iman itu di Roma pasal 4 e3 dan kita bandingkan di dalam kejadian pasal 15 e6 dimana Abraham percaya dan dihitungkan itu sebagai kebenaran dan himbawan paulus di kebenaran kebaikan di dalam Tuhan jadi teologi yakobus apa teologi yakobus itu sebenarnya melancutkan apa yang disampaikan oleh paulus karena iman sudah ada di dalam diri orang-orang yahudi dalam perantauan jadi dia menegur mereka yang punya iman woy kamu mengakuk seorang yang punya iman tapi kok tidak berbuah kebaikan harus itu yang harusnya dihidupi oleh orang kristen harus kehidupan mereka itu hidup di dalam kristus dan menghasilkan buah-buah roh itu makanya nanti yakobus mengutip kejadian pasal 22 dimana Tuhan menguji iman Abraham tapi percaya dulu baru diuji jadi saya mau bertanya kepada saudara DGA perbuatan baik apa yang menyelamatkan manusia sehingga ada memerlukan sehingga saudara memerlukan kebaikan untuk memperoleh keselamatan bukan hanya iman perbuatan baik apa itu oke sudah ditangkap dari pihak katolik oke saya akan share screen karena di dalam screen saya sudah ada penjelasannya sebentar oke saudara Dama tadi saudara Dama mengutip bahwa Paulus mengatakan keselamatan itu kasih karunia melalui iman dan diberikan cuma-cuma namun di dalam apa yang disampaikan Rasul Paulus itu itu tidak bertentangan dengan surat-surat lain dimana dia mengajarkan untuk mengerjakan keselamatan kita ya kalau dia seandainya membantah tentang perbuatan yang satu dengan iman maka itu artinya setiap surat Rasul Paulus satu sama lain itu tabrakan mengapa demikian dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16 Rasul Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan tak gentar lakukan sesuatu dengan tak bersungut-sungut dan tak bernoda dan tak berai berarti apa 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 perbuatan baik yang membawa keselamatan tentu saja perbuatan baik itu berkaitan dengan iman itu itu saya katakan tadi di awal bahwa itu satu paket nah supaya bisa selamat kita bisa melihat Matius 25 31 46 ketika di pegandilan terakhir Yesus itu tidak akan menanyakan iman lagi karena semua orang beriman yang ditanyakan apa yang sudah kamu lakukan demikian terima kasih pertanyaan saya itu saudara contoh kebaikan apa yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan karena saudara berkata bukan hanya iman tapi plus plus perbuatan atau satu paket dengan perbuatan kalau satu paket itu bisa dibolak-balik tetapi ayat saya mau sanggah ayat yang saudara sampaikan yaitu di dalam ayat itu dikatakan bahwa kerjakan keselamatan dalam Filipi kerjakan keselamatan di sana karena memperoleh dulu keselamatan baru dikerjakan kalau itu saya setuju tapi persoalannya untuk mendapatkan keselamatan ini apa yang harus kita lakukan ini baca apa yang saya tunjukkan di slide baca yang akan yang saya tuliskan di slide itu jangan bersungut-sungut supaya tidak beraib dan tidak bernoda kan sudah jelas di segitulis saudara dalam ayat itu oke saudara yang narasumber saya minta tolong untuk tidak dipotong penjelasan dari salah satu narasumber supaya supaya kita tidak ini tidak debat supaya teratur jangan sampai dipotong ini begitu juga dari dama nanti kalau ada pertanyaan jangan dipotong ya supaya bisa ini bisa teratur dulu ininya nanti dijawab ada kesempatan oke kesempatan atau waktu dari saudara dama itu tinggal satu menit untuk memberikan tanggapan silakan baik kalau begitu silakan baca saya pasalio 64 ayat 6 segala kesahilehan kami adalah seperti kain kotor kalau literalnya di dalam bahasa di literal ini adalah kain kotor dimana kain itu dipakai di saat datang bulan seorang wanita atau seorang perempuan itu paling kotornya kesahilehan apalagi kebaikan apalagi yang salih dihadapan Tuhan jadi saudara coba baca saya saya pasalio 64 ayat 6 kebaikan aja kata saya adalah seperti kain kotor seperti kain kotor dihadapan Tuhan jadi pertanyaan saya itu sebenarnya seperti yang saya sudah sanggah Filipi itu Paulus mencatat surat Filipi bahwa orang-orang Filipi sudah memperoleh keselamatan dulu baru berbuat kebaikan saya serahkan kepada saudara D.G.A. memberikan tanggapan oke dalam penjelasan saya tidak ada terlepas iman dan perbuatan saya katakan keselamatan itu karunia Tuhan atau anugerah Tuhan yang ditanggapi dengan iman dan perbuatan nah kalau saudara mengutipi saya saya mau mengatakan apakah di penghakiman terakhir yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 26 ayat 31 sampai 46 itu adalah sesuatu yang salah mengapa Yesus bertanya tentang perbuatan disitu jangan tanya tentang iman karena disitu sudah iman semua orang yang beriman yang diadili kenapa dia yang dia tanyakan apa yang telah kamu perbuat terhadap orang yang paling miskin atau paling hina ini kenapa itu itu di penghakiman terakhir dan bukan di tempat lain ya itu saya mau berkata apakah itu bertentangan dengan ayat Yesus saya atau tidak silahkan terima kasih Pak silahkan saudara Dama untuk menanggapi selamat mungkin saudara Dertianus ini gak baca semua penghakiman yang akan kita hadapi sebelum saya jelaskan saya mau tanya dulu ada dua catat ya pertanyaan pertama saya berapa penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan ada berapa nanti akan saya jelaskan di iman perbuatan aja di iman perbuatan aja kita fokus disitu aja saudara Daman supaya gak terlalu ini melebar baik silahkan dalam penghakiman ada dua penghakiman tata putih dan Bema Kristus Bema Kristus tercatat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dan itu semua orang-orang beriman kesana dan yang sudah menghadap kepada Bema Kristus itu tidak lagi dibuang ke neraka sedangkan tata putih itu tercatat di dalam wahyu pasal 20 ayat 11 itu menghadap pengadilan tata putih semua perbuatan mereka yang akan memposisikan mereka ke neraka dimana lebih berat apa lebih sulit tetapi tetap masuk ke dalam neraka itu penghakiman dulu saya jelaskan pertanyaan saya jika saudara mendapatkan keselamatan lewat perbuatan perbuatan apa yang dilakukan perbuatan baik apa yang dilakukan oleh penyamun yang ada di samping Yesus sehingga dia langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku oke sudah selesai pertanyaannya silahkan oke ya tadi saya belum dijawab apakah Yesus itu bertentangan dengan apa yang ada dalam Matis 25 tidak apa-apa tapi pertanyaan yang ditanya ke saya apa yang diperbuat oleh orang yang ada di atas salib yang ketika Yesus berkata hari ini engkau bersama aku di Firdaus dia mengaku dengan mulutnya mengaku dengan mulut itu perbuatan ya mengaku dengan mulut itu perbuatan bukan hanya mengaku disitu tapi dia mau mengatakan bahwa Yesus ini dia menegur temannya coba perhatikan kisahnya dia menegur temannya hey kamu jangan melakukan itu kita ini sama-sama orang berdosa orang ini adalah orang yang benar perbuatannya disitu adalah mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah penyelamat jadi iman saya tegaskan lagi dalam iman katoli tidak ada pemisahan antara perbuatan dan iman karena kalau kita beriman pasti kita berbuat karena Yesus mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapak dan aku adalah sempurna apa arti sempurna disitu ya kita melakukan buah-buah rotadi yang diajarkan oleh Rasul Paulus kalau kita tidak melakukan berarti kita tongkosong seperti cana yang gemerincing seperti itu terima kasih oke 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 silahkan oke sebenarnya bukan saya tidak menjawab Yesaya itu dengan penghakiman itu tidak ada hubungannya itu salah Yesaya itu bicara tentang kehidupan orang itu berkenan atau tidak dihadapan Tuhan itu maksud Yesaya coba baca semua Yesaya pasal 60 dimana kehidupan orang-orang Israel di zaman Yesaya itu dia bilang kesalahan apa yang membuat kami berkenan dihadapan Tuhan tidak ada karena kesalahan mereka dianggap oleh Tuhan adalah sesuatu yang tidak baik tidak bersih karena apa karena tidak percaya akan Tuhan jadi sebenarnya pertanyaan saya memperoleh keselamatan itu dengan perbuatan baik apa kalau memperoleh keselamatan kalau mengerjakan keselamatan itu saya setuju karena diperoleh dulu baru dikerjakan dimiliki dulu baru dikerjakan dimiliki dulu baru baru bagus betul itu yang saya setuju yang saya tidak setuju itu memperoleh keselamatan dengan perbuatan baik memperoleh memiliki itu yang saya setuju Kalau saudara mengatakan pengakuan mulut itu adalah perbuatan baik Atau pengakuan kita itu perbuatan baik di hadapan Tuhan Itu makanya saya kutip ya saya pasal 64 Jadi, kalau coba lihat kamu sudah Defendisi perbuatan itu apa? Tindakan loh, action Yang keluar, yang kelihatan Itu perbuatan Gitu loh Jadi saya mau ibaratkan Perbuatan itu seperti buah dari pohon Dan iman itu adalah akarnya Jadi dimiliki dulu akarnya Baru ada pertumbuhannya Sehingga berbuah Itu makanya ayat-ayat yang lain dikatakan Kejarlah keselamatan kamu Hiduplah sempurna Sempurna dengan apa? Berbuat baik, berbuat kebajikan, dan lain sebagainya Itu saya setuju Yang saya gak setuju itu Kalau iman plus perbuatan Jadi harus katolik menegaskan bahwa katolik itu sebenarnya Iman plus perbuatan Tanpa perbuatan Kalau seandainya saya percaya Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidup saya sekarang Langsung mati, meninggal Apakah selamat? Kalau saudara lagi terkejo Lalu bilang Kan kamu mengakui Itu kan perbuatan kamu Nah, kalau saya seandainya tidak ber Kalau ada orang Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidupnya Dia percaya Tapi orang lumpuh Tidak bisa bicara Hanya bisa mendengarkan berita Injil Tidak bisa bicara Tidak bisa Dia itu norumo Tidak bisa bicara Tidak bisa berkerak Tidak bisa berbuat baik-baik Tidak bisa berbuat baik Apapun Tapi dia hanya Dia mau aja bisu Tapi dalam hati Tidak dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidupnya Diselamatkan enggak? Memperoleh keselamatan enggak? Oke, saya akan tampilkan share screen Ini juga tentang Apa namanya Penghakiman Yang terdapat di dalam Sebentar Saya akan tampilkan share screennya Arab bersabar sebentar Saya sedang buka Oke, dalam Wahyu 22 Kalau dikatakan bahwa Kalau beriman itu Tidak perlu berbuat perbuatan baik Itu sangat salah Karena apa? Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 Itu berbicara tentang Maranata atau kedatangan Tuhan Disana Tuhan mengatakan Dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 Pada ayat 12 Dia mengatakan Aku akan membalas setiap orang Menurut perbuatannya Tukang sihir Pesundal Pembunuh Dan lain sebagainya Tinggal di luar Dan orang-orang yang menuruti Perkataan kitab suci Dengan melakukan Itu yang diselamatkan Itu artinya Itu artinya Perbuatan Perbuatan dan iman itu Iman dan perbuatan itu Satu yang tidak bisa dipisahkan Seperti nafas dan tubuh kita Kalau dipisahkan Berarti kita Kalau menjadi tukang sihir Pesundal Pembunuh Berarti masuk surga Apakah demikian ajarannya Terima kasih Oke masih ada kesempatan Buat saudara Oke Berapa menit lagi pak? Sekitar Menit lagi pak Ada waktu 3 menit lagi Untuk menjelaskan Oke Juga dalam Matthew 19 Ayat 13 sampai 30 Orang kaya bertanya Perbuatan baik apa Yang harus kulakukan Untuk memperoleh hidup yang kekal Kata Yesus Juallah segala milikmu Dan berikan kepada orang miskin Itu artinya Yesus tidak pernah mengatakan Jangan berbuat Hanya beriman saja Kamu selamat Yesus mengajarkan juga Di dalam kisah orang kaya Dan Lazarus Kenapa Lazarus masuk surga? Kenapa orang kaya Yang tidak memberi makanan Kepada orang miskin Itu tidak masuk surga juga? Padahal dia beriman Nah ini kan pertanyaan Harus dijawab Kenapa orang kaya itu Kok masuk neraka? Tapi Lazarus Yang orang miskin Yang minta-minta makan Itu masuk surga Padahal mereka Sama-sama orang beriman Yang satu tidak berbuat Yang satu berbuat Nah sekarang Apakah ajaran Yesus Yang mengajarkan Di dalam apa ayat Yang saya tunjukkan ini Adalah ajaran yang salah? Tolong tunjukkan pada saya Bahwa ajaran ini salah Ya Terima kasih Pak Sudah? Ya Oke Oke Saudara-saudara Pada sesi yang kedua ini Kita sudah selesai Berdiskusi Atau juga Sudah disampaikan pertanyaannya Dari pihak fundamental Kenapa tadi saya Menekankan sekali Bahwa Dari kedua ini Sudah kita harus Bisa menempatkan Dimana perbedaan Atau Dari nasib anak mereka Atau teologi apa yang mereka pakai Karena kenapa Karena ini tidak mewakili Khususnya Keputu 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 Suara Pak Moderator Kurang kedengaran Oke Kurang kedengaran ya Oke Kenapa tadi saya Menekankan sekali Masalah Dimana posisi dari Kedua narasumber Supaya Kita Paham semuanya Yang baik Yang mendengar Yang lagi live Bahwa Kedua narasumber ini Tidak mewakili Dari dua agama Jadi Di pihak katolik Tidak mewakili Katolik keseluruhan Juga di protestan Tidak mewakili Protestan keseluruhan Jadi kita sama-sama Belajar disini Kita saling Berdiskusi Secara elegan Dan apa yang kita pahami Itulah sebabnya Kenapa saya Begitu Memperjelas dari awal Dari kedua Pembicara kita Oke Sekarang Masuk kita pada Sesi yang ketiga Yaitu Dari pihak katolik Bertanya kepada Pihak fundamental Selama tiga menit Dan nanti fundamental Menjawab selama tujuh menit Dan kita akan Berdialog Seperti yang tadi Akan ada Saling menanggapi Silahkan dari pihak katolik Untuk bertanya Oke Pertanyaan saya Singkat Dimana ajaran Yesus Yang mengajarkan cukup beriman Dimana ajaran Yesus Yang mengajarkan cukup beriman Untuk selamat Itu pertanyaan saya Yang pertama Bagaimana Pak Moderator Udah Silahkan Silahkan dijawab Silahkan Baik Dimana pengajaran Yesus Hanya cukup beriman Sebelum saya jawab ini Saya klarifikasi ayat-ayat Yang saudara sudah sampaikan Lajarus dan orang kaya Orang miskin dan orang kaya Oke Jadi Orang kaya Itu masuk neraka Bukan karena perbuatan Orang Lajarus juga Bukan karena masuk surga Karena juga perbuatan Akan nanti saya jawab Akan nanti saya jawab Kalau cukup beriman Jadi Kalau hanya cukup beriman Cukup beriman Dimana ayatnya Dimana pengajaran Yesus Yohanes pasal 3 Ayat 16 Atau ayat 18 Itu ayat yang familiar Bahwa disana dikatakan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak minasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Di ayat yang ke 18 Dikatakan Siapa yang percaya Tidak Tidak lagi Dibawa penghukuman dosa Percaya loh Iman loh Jadi Yang kita tekankan disini Adalah perbedaan Memperoleh keselamatan Jadi kalau fundamental Itu percaya Bahwa memperoleh keselamatan Itu di saat dia Percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan dicuruh selamat hidupnya Dan dimetraikan oleh Roh Kudus Dalam Efesios pasal 1 Ayat 13 Dan disitu Dia sudah memiliki Keselamatan Jadi Ketika dia sudah memiliki Keselamatan Himbauan untuknya adalah Atau untuk orang-orang Percaya adalah Hiduplah di dalam Tuhan Buat berbaik Kebajikan Yang manis Saya sudah dengar Berbuat kasih Dan lain sebagainya Yang intinya kebaikan Itu baru Dikerjakan setelah Memperoleh Keselamatan Ingat Itu baru Dihitung kebenaran Atau kebaikan Di dalam hidup seseorang Ketika Sudah terlebih dahulu Memperoleh Keselamatan Tapi memperoleh Keselamatan Tidak dengan perbuatan Tetapi hanya dengan Iman Hanya dengan Percaya saja Siapa yang percaya Lepas dari hukuman Itu Yohanes Pasal 3 Ayat 18 Jadi Dari tadi Saya tanya Perbuatan baik Apa untuk Memperoleh Keselamatan Jadi Saudara Mengutip Ayat-ayat Yang saya Yang saya bilang Adalah Sebenarnya Ayat itu Menunjukkan Kepada orang Yang telah Memperoleh Keselamatan Ingat Yang telah Memperoleh Keselamatan Dari penjelasan Saudara Dhamma Berarti Ajaran Yesus ini Saling bertentangan Satu sama lain Karena Di bagian Matius 25 Ayat 31 Sampai 46 Disitu Dia bertanya Perbuatan Berarti Iman dan perbuatan Disitu adalah Satu Kenapa Dia bertanya Iman disitu Atau perbuatan Disitu Kalau hanya Percaya saja Selamat Berarti Ajaran Yesus ini Satu sama lain Tabrakan Mengapa Kok bisa Tabrakan Seperti itu Nah Matius 25 Itu Bapak Ibu Baca aja Judulnya Penghakiman terakhir Penghakiman terakhir Saya tidak Ngarang-ngarang Disitu Tapi Kenapa Yang ditanya Apa yang telah Kamu perbuat Untuk salah seorang Yang paling miskin Atau paling hina Mengapa Itu yang ditanya Kenapa Apakah kamu Percaya dengan saya Kenapa Itu Penghakiman terakhir Saya tidak Ngarang-ngarang Nah Dalam Wahyu 22 Juga sama Ayat 6 Sampai 12 Yang ditanya Perbuatan Katanya Orang pesundal Penzina Itu dibuang keluar Kenapa Itu yang dibutuhkan Kenapa Kenapa Tidak hanya Iman Mereka Mereka kan Beriman Biarkan Mereka Bersundal Masuk aja Ke surga Ya kan Kan udah Beriman Kok bertentangan Semua ajaran Yesus ini Dengan paham Seperti tadi Yang satu Kalau percaya Pasti selamat Tidak di bawah hukum Tapi kok Di penghakiman terakhir Kok ada Pertanyaan Apa yang telah Kamu perbuat Terhadap Orang yang paling Miskin diantara Kamu Kenapa Kok ada itu Nah Maksud saya disini Kok ajaran ini Satu sama lain Jadinya Berantakan loh Ini Nabrak sini Yang satu Nabrak sini Lagi Nah itu yang Saya mau Pertanyakan Kenapa Demikian Terima kasih Oke silahkan Saudara Silahkan baca Di ayatnya Yang ke 32 Lalu Semua bangsa Akan dikumpulkan Di hadapannya Dan ia akan Memisahkan mereka Seorang Daripada seorang Sama seperti Gembala Memisahkan Domba Dan kambing Ingat Domba disini Diibaratkan adalah Orang percaya Dan kambing Orang yang tidak percaya Ini penghakiman terakhir ini Adalah Untuk mendapatkan Upah yang dilakukan Oleh orang-orang percaya Sehingga Paulus mencatat bahwa Kamu akan mendapat Mahakota Dan lain sebagainya Upah Upah yang mereka lakukan Ketika sudah diselamatkan Karena disana Disana itu Sudah Sudah Ini apa Orang yang percaya Dan orang yang tidak percaya Domba dan kambing Terpisah Jadi Kalau saudara berkata Kok sepertinya saling bertentangan Karena Saudara tidak bisa menafsir Dan tidak bisa Mengharmoniskan semua ayat Alkitab Jadi Kalau Tuhan bertanya Perbuatan apa yang kau lakukan Ini tidak ada Hubungannya dengan Keselamatan Saudara Coba ayat Coba dibaca semua ayatnya Direnungkan Ini ada hubungan dengan Keselamatan Tidak Baca secara kontekstual Dan batas Secara Literal Ini dia bisa Diliteralkan Bisa tidak kita paham Secara literal Kalau tidak Kita lihat secara kontekstual Oke Setelah ini Literal ya Oke Setelah ini Literal Oke Jadi Oke Kalau Oke Pak Arefa Bagaimana Saya mohon Untuk yang Narasumber Jangan saling ini Karena ini kan Saya sudah bilang tadi Ini diskusi elegan Tapi Maksud saya Jangan saling Merendahkan teman Atau dengan Kata-kata yang Apa Enggak Enggak Pinter Enggak Boleh Enggak Bisa menafsirkan Gitu-gitu Maksud saya Kita Hargai Lain ya Oke Saya rasa seperti itu Oke Silahkan Oke Kita lihat Secara literal Matis 25 Ayat 31 Sampai 46 Dikatakan Di awal Coba lihat Premisnya Semua Semua bangsa Berkumpul Di hadapan Yesus Semua bangsa Itu bukan Per orang loh Semua Semua bangsa Nah Ketika semua bangsa Sudah berkumpul Baru dipisahkan Baru disebut Kambing Disebut kambing Orang yang tidak berbuat Disebut domba Orang yang berbuat Beriman dan berbuat Perhatikan nanti Apa yang terjadi Selanjutnya Kita baca selanjutnya Misalnya Dikatakan kepada Orang yang disebut Domba tadi Lalu berbuat Kepada orang yang Miskin Dikatakan Hei kamu Orang-orang yang Diberkati Bapakku Terimalah kerajaan Yang diberikan Kepadamu Dan dimasukkan Kedalam Tempat yang baik Kemudian Yang ditentukan Sebaik kambing Ditanya Apa yang sudah Kamu buat Mereka katakan Sejak kapan Kami melihat Tuhan Telanjang Dalam penjara Tidak punya Pakaian Terus Tuhan bilang Apa yang kamu Buat terhadap Yang paling hina ini Itu yang kamu Perbuat untuk aku Nah karena kamu Tidak berbuat Masuklah ke dalam Tempat yang paling gelap Disana ada ratat gigi Nah pertanyaan saya Adalah Itu jelas-jelas Ditulis kok Anda membantah Terima kasih Oke silahkan Saudara Dama Untuk menanggapi Baik Di Matius pasal 25 Ini saya Mungkin jelaskan Oke mohon maaf tadi Kita itu harus bisa Mengharmonikan Dari ayat yang lain Kedalam ayat Ayat ini Penghakimannya ini Disini sudah Di hari terakhir Dimana Semua bangsa Dikumpulkan Dan dihakimi Jadi mereka disana Bukan dengan Berdasarkan Perbuatan mereka Mereka memperoleh Keselamatan Ingat saudara Karena Disini dicatat Bahwa mereka Melakukan kehendak Atau apa yang Dikehendaki oleh Tuhan Apa yang Dikehendaki Tuhan Itu kita kembali Kesana Apa yang Dikehendaki Tuhan Apa yang Dikehendaki oleh Tuhan Kepada manusia Jadi kita lihat Yang dikehendaki oleh Tuhan Itu apa Yohanes pasal 3 Percaya Kepadanya Itu memperoleh Keselamatan Jadi kalau Contohnya Dia berbuat baik Berikan pakaian Itu setelah Makanya perhatikan Setelah Memperoleh Keselamatan Makanya Kitab Roma Ditulis Bagaimana Mereka Bisa Memberitakan Injil Atau berseru Kalau tidak Percaya Bagaimana Mereka Percaya Kalau tidak Mendengar Bukan Karena Berbuat Apa-apa Kalau masalah Perbuatan baik Banyak orang yang Berbuat baik Tapi Perbuatan baik Yang dihakimi Disini adalah Perbuatan baik Yang sudah Memperoleh Keselamatan Makanya kita Tekankan Memperoleh Keselamatan Itu Apakah Perbuatan Apa yang harus Kita lakukan Supaya Kalau saudara Mengutip Ayat-ayat Yang diulang Lagi Itu saya sudah Klarifikasikan Bahwa Ayat-ayat itu Berlaku Bagi orang Yang sudah Hidup di dalam Tuhan Sudah dapat Keselamatan Makanya Yaakobus Menegur Orang yang Sudah mendapatkan Iman Begitu Jadi Saudara Dertianus Harus Memahami Pertanyaan saya Sehingga kita Bisa lancur Dengan baik Supaya Pertanyaan Bapak Saya bisa jawab Dengan baik Dan pertanyaan saya Juga nanti Bisa lancur Dengan baik Gitu Makanya Iman itu Apakah Karena saudara Bilang Itu ditambah Dengan perbuatan Seperti dari awal Tadi saudara bilang Bahwa Salah satunya Perbuatan adalah Baptis Yang sudah Mutlak Sebagai pintu Masuk surga Jadi ini akan Kita masuk ke sana Nanti Kalau saudara Tadi mengulang Kembali pernyataan Saudara Akan saya Pertanyakan Lebih banyak lagi Jadi saudara Hanya mengutip Ayat-ayat Yang Tertuju Kepada orang-orang Yang sudah Diselamatkan Kita bicara Bagaimana Memperoleh Keselamatan Bukan Bicara kehidupan Orang yang sudah Diselamatkan Perhatikan Gitu loh Iman Plus perbuatan Berarti Keselamatan Diperoleh Dengan iman Plus perbuatan Itu yang saudara pegang Harus Harus berdiri Di atas itu Jadi saya Memperoleh Keselamatan Hanya iman Masalah Kehidupan Orang berhebat Itu yang saudara Bicarakan dari tadi Harus berbuat Berbuat baik Berbuat kebajikan Segala kebenaran Kebaikan Jadi saudara Membawa kepada Penghakiman Itu sudah setelah Memperoleh Keselamatan Dan tidak Memperoleh Keselamatan Makanya kita fokus Kepada Judul kita Dan Bagaimana Memperoleh Keselamatan itu Apakah Iman Plus perbuatan Karena Kalau Saya ulangi lagi Ayat-ayat Yang saudara Kutip Adalah Ayat-ayat Yang tertuju Kepada orang Yang sudah Diselamatkan Itu loh Yang sudah Diselamatkan Jadi kita Tolong Pak moderator Mungkin Kalau bisa Mengerti Atau memahami Sedikit Tolong Diperjelas Cara Keselamatan itu Seperti apa Dengan Perbuatan Tapi ikuti Ayatnya mana Dan bantah Ephesus pasal 2 Ayat 8 Sampai 9 Titus pasal 3 Ayat yang kelima Bukan karena Perbuatan baikmu Kamu diselamatkan Pak moderator Sudah selesai Belum Oke Silahkan Oke Justru Dari penjelasan Saya tadi Saya itu Tidak mengkontradiksikan Antara Paulus Yesus Dan Yakobus Tetapi Saudara Dama Mencoba Mengkontradiksikan Apa yang Diajarkan Yesus Paulus Dan Yakobus Maka Saya katakan Tadi dikatakan Semua sudah Beriman Ya Semua sudah Beriman Sudah mendapatkan Keselamatan Yang saya Bicarakan Nah Di Matis 25 Itu semua Sudah mendapatkan Keselamatan Saudara Itu di penghakiman Semua Baru ditentukan Kambing domba Itu setelah Di depan Depan Yesus Dihakimi Itu sudah memperoleh Semua loh Nah yang ditanya Perbuatan disitu Lalu Lalu saudara Saudara menyinggung Bagaimana memperoleh Keselamatan Saya sudah jelaskan Di awal loh Ya Keselamatan itu Anugerah Allah Yang cuma-cuma Tetapi perlu Tanggapan manusia Tanggapan manusia Itu adalah Iman Dan Satu paket Dengan perbuatan Karena Kalau sudah Beriman Tidak ada Isinya Ya kata Paulus kan Aku mengasihi Aku Mengasihi Tetapi Aku tidak berbuat Apa-apa Itu sama dengan Gong yang Gemerincing Kan Artinya Beriman kosong Nah tidak mungkin Rasul Paulus Itu membuat Surat-surat Satu sama lain Itu tabrakan Maksud saya Jangan tabrakan Antara Ayat yang satu Di surat Rasul Paulus Yang mana Lalu di ayat yang lain Di mana surat Rasul yang mana Tabrak Nah saya melihat Upaya tadi itu Seperti menabrakan Nah Tadi kan dikatakan Coba cari ayat bantah Ayat Filipi tadi ya Kalau tidak salah Saya tidak akan bantah itu Karena Ajaran Yesus Paulus Siakobus itu satu Tidak ada Kontradiktif Satu sama lain Nah kontradiktifnya ada Ketika hanya Ditekankan iman saja Karena Yesus Mengatakan Iman dan perbuatan Itu harus ada Perhatikan kata-kata Yesus juga yang mengatakan Pikuklah kuk Yang Kupikul Dan belajarlah Daripadaku Karena aku lembat lembut Dan rendah hati Artinya apa Ikuti Yesus Perbuatannya Gitu loh Nah Bukan hanya Sekedar baca firman Tuhan Ke gereja setiap hari Tapi Pikuk-lakuk Yang kupasang Dan belajarlah Daripadaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Berarti kita Mengikuti teladan hidup Yesus Kita melakukan Apa yang dilakukan Yesus Nah kalau kita Tidak melakukan Hanya kita kutip-kutip Ayat di khutbah kita Lalu ketika kita pulang Ke rumah Kita tonjok istri kita Atau teman kita Lah itu kan namanya Sudah memperoleh Keselamatan Tapi kok masih Perbuatan Tidak menunjukkan Orang diselamatkan Makanya Yaakobus mengatakan Tunjukkan Kepadaku Imanmu Dari Perbuatan-perbuatan Tunjukkan Kepadaku Imanmu Tanpa perbuatan Dan aku akan Menunjukkan Kepadamu Imanku Dari perbuatan-perbuatanku Itu jelas Terima kasih Oke Sebelum Saya Memberikan Kepada Untuk menanggapinya Saya Sedikit Memberikan Ini ya Pencerahan Begini Saudara-saudara Yang Saya hormati Dari Dua narasumber Supaya Nanti ke depan Agak sedikit Di Dipertegas Antara Kedua narasumber ini Menurut saya Sebenarnya Kalau begini Tidak ada Sebenarnya Yang diperdebatkan Karena Kenapa Saudara DGA Juga Menerima Kasih karunia Bahwa keselamatan itu Kasih karunia Begitu juga Dedama Tapi Letak Miscommunication Itu disini Saya mau Berikan sedikit Pencerahan Nanti kalau Salah Silahkan dikoreksi Begini Yang Dipermasalahkan Itu Yang mana Sebenarnya Orang Yang Sudah Menerima Yesus Lalu Dia Kehilangan Keselamatan Atau Orang Yang Belum Sama Sekali Menerima Yesus Lalu Itu Yang Dipermasalahkan Masalahnya Begini Saudara-saudara Itu Dua hal Itu Beda Ketika Kita Berbicara Keselamatan Itu Dua hal Itu Berbeda Bagi Orang Armenian Bagi Orang Armenian Yang Bermasalah Adalah Ketika Dia Mengatakan Bahwa Orang Yang Sudah Menerima Yesus Hilang Keselamatan Nah Itu 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 Bermasalah Disitu Nah Tetapi Yang Saya Maksudkan Disini Coba Di Ini Dulu Di Di Diperjelas Lagi Bahwa Siapa Yang Di Kalian Maksud Ini Orang Yang Sudah Percaya Yesus Yang Kalian Maksudkan Tidak Diselamatkan Itu Atau Yang Belum Percaya Sama Sekali Contohnya Contoh Saya Ambil Contoh Contohnya Dari Agama Lain Nah Itu Yang Dimaksudkan Yang Diselamatkan Melalui Perbuatan Atau Melalui Kasih Karunia Itu Yang Dimaksudkan Nah Yang Saya Pahami Dari Kedua Ini Yang Kalian Perebutkan Adalah Orang Yang Sudah Yang Sudah Percaya Yesus Selalu Di Dipermasalahkan Keselamatannya Jelas Bahwa Orang Yang Percaya Yesus Itu Pasti Akan Menghasilkan Buah Bagi Orang Yang Tidak Menghasilkan Buah Dipertanyakan Keselamatannya Disitu Masalahnya Jadi Coba Di Ini Di Diperjelas Lagi Mana Ininya Letak Ya Mana Yang Dimaksudkan Ini Supaya Kita Tidak Terlalu Membakan Waktu Banyak Untuk Memperdebatkan Yang Maksud Saya Yang Sebenarnya Dua-dua Sudah Menerima Kasih Karunia Itu Adalah Anugerah Dan Itu Diterima Secara Khusus Dari Tuhan Dan Tidak Ada Yang Membantu Itu Nah Itu Maksud Saya Coba Di Pertegas Saja Oke Silahkan Dari Sudah Tegaskan Tadi Tadi Sebenarnya Sudah Tegaskan Kita Itu Bicara Orang Yang Belum Diselamatkan Bukan Orang Yang Sudah Diselamatkan Kan Saya Sudah Berapa Kali Sudah Sering Saya Klarifikasi Jadi Kalau Orang Yang Sudah Diselamatkan Berbuah Itu Saya Setuju Makanya Yakobus Petrus Atau Paulus Dan Yesus Sendiri Itu Tidak Kontradiktif Antara Satu Dengan Yang Tidak 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 Kontradiktif Mereka Tidak Contradiktif Malah Saling Melengkapi Saling Menyempurna Tapi Sebenarnya Kita Fokus Memperoleh Iman Memperoleh Keselamatan Cara Memperoleh Keselamatan Itu Sebenarnya Kita Fokus Jadi Pak Dertianus Gaya Lebih ke Orang Yang Sudah Percaya Maka Selalu Saya Tekankan Bagaimana Memperoleh Keselamatan Apakah Hanya Iman Plus Perbuatan Atau hanya karena iman saja Sebenarnya Pak Dertian Sukiya gak masuk Di klimaks kita sore hari ini Malam hari ini Dan saya klarifikasi terus Dengan penghakiman Coba lihat di dalam 37 Nanti kita setuju bahwa Kita bicara orang yang belum diselamatkan Untuk mendapat keselamatan Bagaimana Pak Gya? Saran untuk masuk sorga, itu aja sebenarnya Belum diselamatkan Bagaimana cara untuk diselamatkan Itu sebenarnya yang klimaks kita Pada bagian awal Sebenarnya saya sudah menjelaskan Tapi karena tanggapannya tadi menjelaskan Dari kejadian, kelihatan orang yang sudah Diselamatkan tentang Adam Berbicara tentang Adam, mereka itu sudah diselamatkan Hanya saja berbuat pelanggaran Nah, tadi di awal saya Sudah menceritakan di awal Ada tawaran dari Tuhan Yaitu keselamatan Nah, kalau ada tawaran dari Tuhan Keselamatan kepada semua orang Berarti orang melalui akal budinya Melalui dirinya Dia itu menanggapi atau tidak Kan sudah Ada tadi di slide saya di awal Coba saya tunjukkan ya Saya tunjukkan Ya, jangan Untuk menanggapi keselamatan itu dengan apa Itu yang kita Klimaksnya Untuk dengan apa Menanggapi keselamatan itu dengan apa Iman plus perbuatan Atau hanya iman saja Itu sebenarnya pokok masalah kita Pokok kebicaraan kita Memperoleh keselamatan Menanggapi tawaran keselamatan dari Allah itu Dengan hanya apa saja Nah, kalau saudara Dama memperhatikan penjelasan saya pada awal tadi Itu pasti sudah ketemu Ya, bagaimana orang di luar kita Memperoleh keselamatan Tadi kan Padama itu menyinggung baptisan tadi kan Itu kan Padama yang mengatakan tadi juga mutlak Ya kan Dan itu sudah ada di PPT saya yang pertama Bahwa Orang itu menanggapi Ya Oke Menanggapi Melalui baptisan Oke kan Melalui baptisan Kalau dia tidak dibaptis Ya kan jelas tadi saya sudah katakan di awal Nah, maka dari itu saya bilang Tadi Padama sudah mengutip tulisan saya itu loh Pintu masuk ke dalam keselamatan itu ya baptis dulu Karena itu adalah Tanda mati bangkit bersama Kristus Kan jelas tadi di awal Nah, kenapa saya melenceng di orang yang sudah percaya? Karena Padama menyinggung Adam dan Hawa Adam dan Hawa itu manusia pertama Dan itu Bukan tidak diceritakan bahwa mereka ketika diciptakan itu berdosa Tidak Mereka orang percaya Nah, akhirnya mereka melanggar Melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Nah, maka itu orang percaya yang dibahas Lalu tadi ada tokoh-tokoh siapa lagi yang dibahas Kan itu Makanya saya tadi ketika disebut bahwa baptisan itu Jalan masuk keselamatan Ya sudah jelas Di PPT saya ada Iya Pak begini Oke Itulah sebenarnya saya kejarnya Pak Kia ini Cara untuk memperoleh keselamatan Saya awali dengan perbuatan untuk memperoleh keselamatan Tapi Pak Kia bawa ke yang lain Sehingga kita jauh sekali jauh Nah, sekarang sudah jelas Memperoleh keselamatan Gini, miskomunikasinya Karena topiknya Bapak membahas orang yang sudah diselamatkan Itu masalahnya Adam dan Hawa itu pertanyaan saya dulu sebelum dilanjutkan Apakah sudah diselamatkan sebelum jatuh dalam dosa Kalau sebelum jatuh ke dalam dosa Tidak ada istilah keselamatan Sebab apa yang diselamatkan ketika tidak berdosa Nah, itu artinya Nah, itu artinya Itu artinya Nah, itu artinya Kenapa saya mengatakan Bapak mengatakan Tidak diselamatkan Jelas mereka berada di dalam surga Bersama Tuhan Ya, mereka diselamatkanlah dari dosa Kan jelas mereka tidak berdosa Diselamatkan Jelas disitu kan Sebelum berdosa Itu untuk Kenapa maikmati Sebelum berdosa Itu untuk apa diselamatkan Logikanya begini Logikanya begini Diselamatkan itu Dari Kejatuhan Jadi Makanya saya tarik tadi dispensasionalis Saya tarik tadi garis jaman Dari penciptaan Dari kejatuhan manusia dalam dosa Berarti Setelah jatuh dalam dosa Itu harus 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 Dihukum mati Itu konsekuensinya Ya Jadi Setelah mereka Begini 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 Saya tegaskan Saya tegaskan begini Oke Jadi Yang saya maksud begini Ya Tadi yang diceritakan Bukan hanya Adam Ada kaitan-kaitan yang lain Ya Jadi Saya menyinggung Adam Di sini Ya Tadi dikatakan Setelah jatuh dalam dosa Baru diselamatkan Oke Tapi Perhatikan begini Orang yang diselamatkan Itu berada di mana Berada di surga kan Di mana Adam berada Ada di teman Eden Nanti kalau kita diselamatkan Di mana beradanya Sama di situ Nah Hanya penjelasan saya di awal Tuhan itu memberikan Free will Perhatikan Tadi saya jelaskan Tuhan memberikan free will Kepada Adam Untuk menanggapi Keselamatan dari Allah Dia menanggapinya Mengikuti Atau tidak Makanya ketika disuruh Dilanggar Apa Disuruh Jangan makan buah Tuhan itu tidak tiba-tiba Datang kepada Hawa Eh jangan makan Tapi Tuhan seolah membiarkan bukan Ya Seolah membiarkan bukan Kan pada itu Umah kuasa Tinggal dia suruh aja Oda Kamu jangan makan Itu Dilarang Tetapi dia memberikan free will Artinya apa Di dalam surga Diberikan free will Kepada manusia Menanggapi Baik atau tidak Makanya Adam dan Hawa Nggak mungkin harusnya Jatuh dalam dosa Di dalam surga Nggak harusnya jatuh dalam surga Surga itu Suci Gitu loh Taman Eden itu suci Nah kenapa Dia jatuh dalam dosa Gitu loh Baik 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 Itu Oke Oke Sekret pertama saya Oke Saya akan Begini Pak Saya klarifikasikan dulu Sampai nyanya Oke Pokok Pembicaraan kita itu Adalah Iman Versus perbuatan Artinya Memperoleh keselamatan Itu Hanya dengan iman Apa Iman dengan plus perbuatan Itu sekret pertama Jadi sebenarnya Saya sudah kasih gambaran Apa yang akan kita bahas Dan apa yang akan saya sampaikan Tolong ditampilkan Sekret saya Biar jelas saja Nah ini Iman versus perbuatan Saya kasih pertanyaan di bawah Apakah untuk memperoleh keselamatan Cukup dengan iman saja Atau ditambahkan dengan perbuatan Jadi Sebenarnya disini sudah kita tahu Apa yang akan dibahas Memperoleh keselamatan Nah coba lihat di Screen saya yang ketiga Screen saya yang ketiga ini Menceritakan Manusia yang telah jatuh Kedalam dosa Tapi sebelum itu Saya akan ceritakan Waktu manusia Waktu Tuhan menciptakan manusia Itu dia berikan tiga hal Posisi yang kudus Agak cepat Dia berikan kehendak bebas Dia berikan Karakter moral Yang diuji Sehingga dia berikan perintah Di dalam Di dalam kejadian Pasal 2 ayat 16 sampai 17 Dia bilang Tuhan bilang Jangan engkau makan buah Pohon pengetahuan yang baik Dan yang jahat Yang lain boleh Itu perintah Itu karena apa Dia berikan perintah itu Supaya Menguji Kehendak bebasnya manusia Nah Karena mereka melanggar perintah itu Maka mereka Jatuh ke dalam dosa Dan Konsekuensinya adalah Mati Jadi Semua manusia itu Orang berdosa Jadi Klimaks kita Cara menyelesaikan dosa Nah itu Cara menyelesaikan dosa Jadi Ketika mereka di taman Eden Taman Eden itu Itu bukan Sorga yang fisik Tetapi itu di bumi Karena Tuhan bilang Malaikat yang jatuh Yang biasa disebut Satan Dibuang ke bumi Cuma kita gak tau Dimana Taman Eden sekarang Jadi Taman Eden Kanlah surga Karena Taman Eden Versi Versi tetangga kita Benar surga mereka Tapi versi Kristen itu bukan Taman Eden Sama dengan surga Secara fisik Tetapi itu adalah bumi Cuma sekarang Kita gak tau dimana Karena Tuhan sudah hancurkan Gara-gara manusia Jatuh ke dalam dosa Atau Tuhan sembunyikan Dan lain sebagainya Gitu Jadi Terima kasih Saudara Dama Terima kasih Ya Semoga Saudara Ya keluar Kita tunggu aja Pak Mungkin Miskomunikasi Beliau keluar Tolong Coba di Di stop Slide-nya dong Screen-nya di sini Di stop aja dulu Beliau Mati ya Oh iya Sudah bisa Sudah gak Ya Tadi saya pindah tempat Misalnya Pindah tempat Tadi dengar gak Yang saya bilang Yang saya bilang Oke Saya anggapi kan Yang terkasih Ini Bikin ya Ini Sebuah Apa ya Sebuah ketegasan Berikan Satu ketegasan Dimana Bikin ini Bermanfaat Bagi kita Contohnya Saya kasih contoh ya Saya Orang yang tidak Sebelumnya Saya orang Hindu Saya orang Hindu Saya sebagai orang Hindu Tidak tahu apa-apa Tentang Yesus Lalu Pokoknya Saya gak ngerti Lalu bagaimana Saya Seorang Hindu Yang tidak ngerti Apa-apa Lalu Ingin Selamat Ingin masuk surga Lalu Cara apa yang saya lakukan Cara apa yang saya lakukan Untuk bisa masuk Ke surga itu Saudara Saya berikan dulu Saudara Dama Bagaimana pendapat Supaya ini Berbobot Ininya kita Supaya Mungkin disini Missnya Kepada saudara Dama Silahkan Saya sudah kasih Ayat yang banyak Disitu Di Screen saya Yang ke Sepuluh Oke Bagaimana cara saya Pak Dama Untuk bisa mendapatkan Keselamatan Baik ini Bagaimana cara Mendapatkan keselamatan Percaya Yohanes Roma Barang siapa yang Mengaku Dengan hati Dan Percaya Akan diselamatkan 1 Yohanes Pasal 5 13 Percaya Kepada Anak Allah Mendapatkan Hidup yang Kekal Diselamatkan Karena kasih karunia Melalui iman Bukan karena Usahamu Bukan karena Perbuatanmu Atau Pekerjaanmu Tetapi karena Kasih karunia Melalui iman Melalui Kepercayaan Titus pasal 3 Ayat 5 Tegas Yang menyelamatkan Bukan perbuatan Baik Oke Terima kasih Untuk pada Mai Sekarang Saya minta Kepada Saudara D. Gaya Bagaimana Cara saya Untuk Bisa masuk Surga Dengan Cara apa Dengan Dengan Usaha apa Atau gimana Oke Dari Saudara Itu Hanya Semuanya Terima kasih Kalau Selamatnya Kalau Bagaimana Bagaimana Oke 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 Kecil sekali Pertanyaannya Begini Pertanyaannya Begini Kecil sekali Terima kasih Ya Coba Ya Oke Orang Hibir Tidak Percaya Terima kasih Suara Suara Pertanyaan Ini Berisik Oke Suara Pak Bistinus Kecil sekali Suaranya Oh ya Ini Ini sudah Besar Sekalinya Suara Pak Pak Disini Besar Sekarang Sudah Ya Oke Begini Pak Saya Tanggap Saya Adalah Seorang Hindu Yang Tidak Pertanyaan Yesus Lalu Saya Berisik Suara 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 Reza Kecil Kayaknya Kurang dengar Dari Pak Gia Kalau Saya Dengar Oke Bagaimana Pak Gia Sudah Sudah Bagaimana Cara Saya Untuk Bisa Masuk Surga Itu Masuk Saya Saya Orang Yang Tidak Percaya Yesus Sebelumnya Lalu Saya Pengen Masuk Surga Dengan Cara Saya Masuk Surga Itu Pertanyaannya Pak Supaya Agak Sedikit Ini Ada Muatan Debat Kita Hari Ini Oke Silahkan Oke Saya Tampilkan Dulu Pak Silahkan Karena Di awal Tadi Sudah Saya Jelaskan Oke Dari Sini Saya Sudah Jelaskan Jadi Keselamatan Baik Sebelum Dan Pada Waktu Dan Setelah Kedatangan Kristus Kristus Menyelamatkan Semua Orang Dan Menjadi Sumber Berkat Yang Mengalir Bagi Semua Orang Orang Yang Hidup Baik Sebelum Kedatangan Kristus Saat Kristus Hidup Maupun Setelah Kedatangan Kristus Memperoleh Berkat Grace Untuk Menuju Surga Mengapa Demikian Karena Manusia Secara Kodrat Mempunyai Kemampuan Untuk Mengenal Dan Mengasih Sang Pencipta Dengan Mengandalkan Akal Budi Manusia Dapat Mengetahui Keberadaan Tuhan So Jika Sampai Seorang Tidak Masuk Surga Itu Karena Kesalahan Yang Pribadi Manusia Bukan Kesalahan Tuhan Berkaitan Dengan Apa Yang Bapak Tanya Kalau Bapak Misalnya Meyakini Keyakinan Lain Berarti Dia Harus Melalui Yesus Keselamatan Harus Melalui Yesus Itu Yang Harus Dikenal Bagaimana Keselamatan Itu Diperoleh Tentu Saja Keselamatan Itu Ditewarkan Kepada Semua Orang Saya Katakan Tadi Tuhan Yesus Datang Untuk Semua Orang Tapi Berapa Orang Yang Menanggapi Pertanyaannya Begitu Menanggapi Untuk Datang Kepadanya Berapa Orang Menanggapinya Tentu Seperti Saya Jelaskan Di Ayat Selanjutnya Ini Jadi Tuhan Itu Sejak Semula Menghendaki Semua Masuk Surga Tetapi Karena Manusia Mempunyai Free will Dia Memilih Mau Menerima Tawaran Atau Tidak Itu Tidak Dijadikan Robot Manusia Ini Tapi Manusia Ini Diberi Kebebasan Makanya Tadi Saya Menyinggung Tentang Hawa Kenapa Hawa Tidak Ditegur Saja Kan Ada Tuhan Di Situ Masa Tuhan Yang Maha Kuasa Tidak Melihat Hawa Melakukan Perbuatan Dosa Tinggal Tegur Saja Hey Hawa Jangan Makan Itu Nah Karena Diberikan Free will Untuk Menanggapi Kasihnya Maka Manusia Bebas Menerimanya Menanggapinya Contohnya Misalnya Bapak Tadi Dari Agama Lain Tuhan Juga Tidak Pernah Memaksa Oh Besok Kalau Kamu Tidak Mengikuti Saya Besok Turun Hujan Batu Di Rumah Enggak Enggak Artinya Apa Tuhan Itu Datang Untuk Semua Tetapi Tidak Semua Orang Menanggapi Seperti Dalam Injil Dikatakan Dia Datang Kepada Kepunyaannya Sendiri Tetapi Orang Kepunyaannya Tidak Menerima Dia Artinya Apa Dia Menebus Banyak Orang Tetapi Orang Yang Menanggapi Penebusan Itu Hanya Sedikit Kita Orang Ini Yang Menerima Yesus Itu Jadi Dari Agama Lain Perlu Menanggapi Tawaran Itu Tawaran Itu Ditanggapi Keselamatan Itu Ditanggapi Melalui Iman Tentu Dia Beriman Dulu Tidak Mungkin Langsung Tiba Tiba Saya Mau Ini Mau Mengikuti Yesus Tanpa Dia Melalui Pembaptisan Atau Apa Di kita Pasti Ada Membaptis Dulu Itu Salah Satu Jalan Menuju Masuk Kedalam Yang Pertama Anggota Gereja Yang Kedua Anggota Kerajaan Demikian Pak Terima kasih Oke Saya Lihat Sebelum Saudara Dama Nanti Dan kita Memberikan Kesempatan Kepada Para Penonton Kita Atau Para Pemirsa Kita Yang Setia Menonton Kita Untuk Bertanya Atau Yang Ada Di Ruang Diskusi Ini Juga Saya Lihat Di Akhir Itu Di Akhir Sebelum Tadi Baptisan Itu Saya Lihat Bahwa Ada Kecocokan Antara Teologinya Fundamental Dengan Saudara Dia Ini Jadi Bahwa Keselamatan Itu Ditawarkan Kepada Semua Orang Dan Kedatangan Yesus Itu Kepada Semua Orang Dan Fundamental Sangat Setuju Dengan Itu Sangat Setuju Dengan Itu Bahwa Kedatangan Yesus Kristus Untuk Semua Orang Nah Ini Sama Dengan Saudara Dama Tadi Tetapi Yang Di Disini Tadi Agak Sedikit Yang Paling Ujung Ujung Sekali Itu Apakah Ini Memang Benar Benar Atau Bagaimana Kalau Di Dalam Kalau Nggak Salah Nanti Dikoreksi Mungkin Juga Nanti Saudara Dama Bisa Bertanya Karena Satu Hanya Mempengasikan Diri Bukan Jalan Jalan Untuk Mendapatkan Keselamatan Itu Yang Saya Tak Ketahui Tapi Jadi Gimana Atau Ini Jadi Tadi Komunikasi Atau Bagaimana Tetapi Saya Sampai Disini Melihat Bahwa Saya Sangat Sangat Bangga Kepada Teman Teman Yang Mempresentasikan Ini Sangat Luar Biasa Dan Saya Ininya Materinya Semoga Bisa Dikembangkan Sebelum Kita Ini Mungkin Nanti Ada Di Dalam Ini Dijawab Ketika Ada Pertanyaan Sekaligus Bisa Menjauh Juga Dari Kedua Belah Pihak Kita Berikan Kesempatan Kepada Teman Teman Kita Yang Juga Nonton Boleh Kita Berikan Kesempatan Nanti Dulu Pak Bentar Silahkan Selesaikan Sisi keempat Disini Kita Sudah Tahu Perbedaan Saya Tidak Tidak Kita Ikuti Waktu Saja Oke 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 Kita Masuk Di Dalam Sisi Keempat Saja Soalnya Nanti Sisi Keempat Nanti Akan Langsung Closing Statement Maksud Saya Kita Berikan Sempatan Teman Teman Kita Yang Ini Yang Mas Bertanya Setuju Sekaligus Nanti Saya Jawab Ketika Ini Ketika Ada Hal-hal Yang Masih Mencengkal Yang Bisa Dijawab Langsung Disitu Oke Silahkan Kita Berikan Kesempatan Saya Tahu Siapa Yang Mau Bertanya Ini Atau Siapa Yang Ada Di Dalam Ruang Zoom Ini Ada Pertanyaan Bisa Ditampilkan Ke Kita Yang Yang Apa Yang Multimedia Ditampilkan Kalau Ada Pertanyaan Oke Oke Dari Hati Yang Bertelinga Imago Imago D ini Kalau Tidak Salah Saya Bertanya Kepada Dama Ini Pertanyaan Kepada Dama Apakah Orang Yang Sudah Beriman Sudah Pasti Selamat Tanpa Perbuatan Perbuatan Apakah Sudah Jaminan Orang Beriman Diselamatkan Sedangkan Perbuatannya Jahat Oke Silahkan Saudara Dama Baik Saya Akan Menjawab Ini Jadi Orang Yang Sudah Beriman Sudah Beriman Pasti Sudah Diselamatkan Tetapi Tuhan Menghendaki Mereka Untuk Memiliki Iman Mereka Yang Berbuah Bukan Iman Yang Kosong Jadi Makanya Nanti Si Rasul Yohanes Menuliskan Tulisannya Di 1 Yohades Pasal 5 ayat 16 Dimana Ada Orang-orang Yang sudah Percaya Melakukan Dua kategori Dosa Pertama Adalah Dosa Yang Mural Yang Tidak Mendatangkan Maut Dan Yang kedua Adalah Dosa Yang Mendatangkan Maut Jadi Ini Saya Nggak Bahas Secara Pendalam Karena Ini Bukan Topik Kita Jadi Orang Yang Sudah Diselamatkan Sudah Punya Iman Pasti Diselamatkan Tetapi Harus hidup Kudus Dan Terus Berbuat Kebaikan Kalau Tidak Berarti Berlaku 1 Yohanes Pasal 5 Ayat 16 Jadi Saudara Memperoleh Keselamatan Saya akan Kembali Tegaskan Hanya Dengan Percaya Kepada Tuhan Yesus Kalau Ditambah Dengan Baptisan Matius Pasal 3 Ayat 11 Baptisan Adalah Hanya Tanda Pertobatan Bukan Jalan Keselamatan Jadi Baptisan Bukan Cara Untuk Mendapatkan Keselamatan Sehingga Banyak Praktik Praktik Yang dilakukan Oleh Pihak Tertentu Contoh Pada Tahun 1000 Sekian Abad Ke 11 Menjual Surat Pengampunan Dosa Membaptis Bayi Karena Mereka Percaya Bahwa Dengan Lewat Itu Orang Orang Akan Diselamatkan Tetapi Alkitab Tidak Mencatat Demikian Tapi Orang Beriman Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Pasti Masuk Surga Amin Tapi Kalau Kau Masuk Hidup Di Dunia Ini Kamu Masih Lama Hidup Di Dunia Ini Kamu Jangan Hidup Mampu Maukan Jangan Hidup Ribut Ributan Jangan Hidup Kacau Tetapi Hidup Kudus Di Hadapan Tuhan Oke Waktunya Selesai Pak Dama Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Lagi Oke Dari Noverina Solihin Jadi Pejahat Yang Disalibkan Yang Ada Disamping Yesus Tidak Diselamakan Karena Tidak Sempat Dibaptis Jadi Saya Kepada D Siapa Namanya D Gaya Untuk Menjawab Oke Pertanyaannya Begini Saudara D Gaya Berarti Kalau Tidak Dibaptis Berarti Tidak Tidak Selamat Kalau Tadi Patokannya Bahwa Baptisan Itu Adalah Salah Satu Atau Satu-satunya Jalan Untuk Menuju Surga Kan Begitu Nah Bagaimana Dengan Yang Disamping Yesus Itu Yang Belum Sempat Dibaptis Selamat Tidak Itu Pertanyaannya Begitu Oke Pemoderator 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 Mengatakan Satu-satunya Baptisan Tapi disitu Tidak Ada Satu-satunya Pak Jadi Tidak Ada disitu Tulisan Satu-satunya Untuk Memperoleh Keselamatan Itu Harus Baptis Maka Tadi Saya sudah Membahas Membahas Bahwa Baptisan Itu Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Keselamatan Karena Berkaitan 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 Saya Coba Lihat Roma 6 Ayat 3-5 Dikatakan Bahwa Baptisan Itu Mati Dan Wafat Bersama Kristus Artinya Apa Kematian Dan Kebangkitan Makanya Dalam Iman Kristiani Penting Sekali Kebangkitan Itu Karena Berkaitan Dengan Ini Baptisan Itu Simbol Mati Dan Bangkit Bersama Kristus Artinya Apa Ya Penting Kebangkitan Itu Bahkan Rasul Paulus Mengatakan Tanpa Kebangkitan Maka Sialah Iman Kita Nah Ditanya Apakah Harus Dibapti Supaya Selamat Ya Tadi Buktinya Kan Orang Yang Disalib Dia Mengaku Dengan Mulutnya Bahwa Yesus Itu Penyelamat Nah Ini Kondisi Kita Lihat Kondisi Dan Situasi Disini Dan Juga Kalau Di Ajaran Kami Ada yang Namanya Kerahiman Allah Kerahiman Allah Itu Tidak Bisa Diatur Oleh Manusia Ya Kerahiman Allah Itu Kalau Dia Mau Memasukkan Ke Surga Tidak Tidak Ada Urusan Dengan Manusia Karena Dia Yang Mengatur Nah Tetapi Yang Kita Lihat Di Orang Yang Disalib Itu Apa Yang Dia Lakukan Pertama Dia Menegur Temannya Ini Perbuatan Menegur Tindakan Eh Jangan Kamu Mengatakan Itu Kepada Yesus Setelah Dia Mengatakan Itu Yang Kedua Apa Dia Mengatakan Yesus Ingatlah Aku Ketika Engkau Datang Sebagai Raja Artinya Apa Dia Mengakui Ya Orang Yang Bersalah Dia Tegur Dan Dia Mengakui Yesus Nah Makanya Disini Tadi Saya Katakan Dia Beriman Dan Dia Berbuat Itu Loh Bukan Hanya Satu Satunya Melalui Baktisan Saya Katakan Disini Tidak Ada Jadi Kurang Kurang Coba Coba Lagi Pak Oke Sekaranya Gimana Suara Moderator Tadi Kurang Jelas Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Lagi Dari Ini Dari Teman Teman-teman, ada? Coba ditampilkan Oke, dari Tobito Maranatha Mau tanya Kesaudara Dhamma, satu Untuk orang yang belum selamat Apakah Untuk Memperoleh selamat Apa ini ya Apakah Untuk peroleh selamat Saya kurang Apakah untuk Memperoleh keselamatan mungkin itu ya Satu, hanya iman Atau hanya iman yang dibuktikan Disertai perbuatan, gini Pak Dhamma Saya simpulkan aja ya Untuk mendapatkan keselamatan itu Hanya iman atau hanya Iman yang dibuktikan Atau yang diserdai perbuatan Silahkan, Saudara Dhamma Baik, saya akan jawab ini Iman yang sejati Iman yang murni Itu harus disertai Dengan perbuatan baik Ingat, ini adalah Alkitab katakan Iman yang murni Iman yang sejati Memiliki buah kebaikan Jadi ada action Jadi karena iman ada tiga Ada Untuk memperoleh iman Cara kita untuk Dilihat orang-orang beriman Harus berbuat baik Harus Menjadi saksi Bagi dunia ini Itu saya setuju Jadi kita kembali kepada Syarat-syarat keselamatan Makanya kemarin Saya ajak untuk Strologi Secara umum Karena syarat keselamatan Seperti salah satu baptisan Jadi kalau satu syarat Satu syarat Tidak dilakukan Maka tidak akan Dapat keselamatan Kalau ada beberapa syarat Contoh baptisan Kalau tidak dilakukan Berarti tidak diselamatkan Itu konsekuensi logis Orang yang berlogika Itu konsekuensinya Satu syarat Tidak dilakukan Maka tidak jadi Gitu Termasuk baptisan Jadi kalau saudara Mengambil baptisan Sebagai merupakan Salah satu Syarat untuk Diselamatkan Coba jawab Sama saya Matius Tiga ayat Sebelas Dan Titus pasal Tiga ayat Lima Bagaimana mungkin Baptisan sebagai Salah satu syarat Keselamatan Oke Menurut keselamatan Bertalahan kepada saya Atau menjawab Yang bertanya Saya Saya harus diarah Segerusan ini Oke Kita Ada waktunya Tigo Jawab pertanyaan Yang Dari Pak Tobitow Tadi Gini Jangan sampai Makanya saya Diberikan perikasan Yang dimaksudkan oleh Pak Tobitow Itu tadi Ini selalu kita Menuju kepada Orang yang belum Diselamatkan Kita sudah sepakat itu Tadi Jadi yang Dipertanyakan oleh Pak Tobitow ini Apakah Orang yang Belum selamat itu Ya kan Belum selamat itu Atau ya orang yang Di luar Kekristianan itu Orang yang Belum mengenali Susi itu Itu hanya Iman atau Disertai perbuatan Pak Itu Itu sebenarnya Yang dimaksudkan Iman yang disertai Perbuatan Saya sudah jawab Iman itu Kalau dibilang Iman yang sejati Harus memperlihatkan Harus memperlihatkan Kalau dia Orang beriman Dengan apa Dengan perbuatan baik Tapi bukan dengan Perbuatan baiknya Itu mendapatkan Keselamatan Jadi orang yang Memiliki iman yang Murni Harus memperlihatkan Imannya itu Lewat apa Perbuatan Gitu loh Saya sudah tegaskan Berulang-ulang Jadi Kenapa saya Kadang-kadang Mengambil sebuah Pertanyaan yang lain Supaya Kita pertanyakan Kepada orang yang Memegang bahwa Baptisan salah satu Keselamatan Sehingga saya Melempar Melemparkan pertanyaan Contoh Ephesus pasal 2 Ad 10 Catat-catat semua ayat Yang akan saya lontarkan Biar bisa jawab Gitu loh Saya menjawab Pertanyaan dengan saya Dan saya juga menjawab Pertanyaan yang Saudara lontarkan Gitu Iman yang murid Harus memiliki Pertanyaan yang baik Yang bertanya itu Pak Toby Tau Jadi Pak Toby Tau Tidak Ada di ruang ini Makanya Kita hanya menjawab saja Pertanyaan dari Para penanya kita Oke Ada lagi Pertanyaan Yang bisa Kita tampilkan Silahkan Oke Dari Toby Tau Lagi Tanya untuk Saudara Ghea Ini Pak D.G.A. Nanti ya Jika orang sudah Beriman Namun Belum sempat Dibaptis Ataupun Membuktikan imannya Dengan perbuatan Karena Satu menit Kemudian Mati kecelakaan Apakah orang itu Selamat Atau tidak Silahkan Pak D.G.A. Sudah paham ya Pertanyaannya ya Dibuka dulu Pak Dibuka dulu Pak Pak D.G.A. Dibuka dulu Oke Ditampilkan pertanyaannya ya Tidak apa-apa Saya tidak kelihatan Oke Jika orang sudah beriman Namun belum sempat Dibaptis Atau membuktikan imannya Dengan perbuatan Karena satu menit Kemudian mati kecelakaan Pertanyaannya ya Pertanyaannya Orang beriman ini Ketika selama hidupnya Apa yang dia buat Ya Dia beriman Berarti kan tadi Saya sudah mengatakan Iman itu Ya selalu Bersamaan dengan perbuatan Oke Nah lalu dia Beriman Ya Dia tidak membuktikan Diperbuatannya Saya pikir Kalau tidak membuktikan Berarti kan perbuatan jahat dong Ya kan Saya kurang tahu Maksudnya disini Membuktikan itu Seperti perbuatan jahat Atau baik Harus-harus Diperjelasin Pertanyaannya Jadi ketika dia Berbuat itu Membuktikan itu Membuktikan perbuatan jahatnya Atau perbuatan baiknya Tapi saya Saya mencoba Dua-duanya ya Mungkin dia buktikan Imannya Dia beriman Tapi dia buktikan Dalam perbuatan jahat Ya otomatis Seperti yang saya selalu Tegaskan tadi Di dalam pengadilan terakhir Penghakiman terakhir Kan jelas tadi Yang ditanya apa Ya kan Nah kalau dia berbuat baik Kan dia beriman Dia beriman Lalu dia melakukan Perbuatan baik Lalu dia belum sempat Dibaptis Nah di dalam gereja katolik Ada macam-macam Baptisan Bapak Ibu Ya Tapi mungkin Bapak Ibu Tidak ada dalam ajaran Bapak Ibu Ada namanya Baptisan rindu Baptisan rindu itu Dia ingin dibaptis Tetapi belum terlaksana Belum terlaksana Yang tiba-tiba meninggal tadi Dia sudah ingin nih Besok saya mau Contohnya nih malam ini Besok saya mau dibaptis Malam ini saya mati Gitu Nah itu disebut sebagai Baptis rindu Ya Nah itu Apakah diselamatkan Nah tadi itu kan sudah beriman Oke Sudah beriman Dia sudah ada kerinduan Untuk dibaptis Sudah ada kerinduan Untuk melakukan Tindakan untuk mengikuti Yesus Tetapi Di tengah jalan Dia meninggal Nah pertanyaannya Selamat gak Dalam iman katolik Tidak begitu Sekali selamat Tetap selamat Bapak Ibu Tidak ada ajaran seperti itu Apa Sekali beriman Tetap selamat Enggak Karena begini Di surga itu Tidak ada dosa Oke Kita yakin Tidak ada dosa Tetapi manusia di dunia Pasti berdosa Bahwa Tuhan telah Menebus kita Ya Analoginya adalah Ada orang menebus Utang kita Lalu kita mengutang lagi Nah Kan gak mungkin Yesus mati lagi Mati lagi Untuk menebus kita kan Menebus satu kali Untuk selamanya Kata kitab suci Satu kali untuk selamanya Disini apa Apakah kita setelah itu Bebas aja Kita berbuat dosa Tidak Tidak seperti itu Nah Maka Ketika kalau dia Dalam kehidupannya Dia beriman Tadi Saya sudah ceritakan Tentang baptis itu Lalu Dalam tindakan hidupnya Perbuatannya tidak baik Dalam iman kami Ada dosa yang diampuni Di dunia sekarang ini Dan di dunia yang akan datang Dalam kitab suci ada Yang menghujat roh kudus adalah Dosa yang paling tidak bisa diampuni Karena ada dua dosa yang lain Dosa yang bisa diampuni Di dunia ini Dan dosa yang bisa diampuni Di dunia yang akan datang Dalam kitab suci Yesus menjelaskan seperti itu Nah Dalam tafsiran gereja katolik Dunia yang akan datang itu adalah Pengadilan pribadi Ya Jadi orang tadi itu Pasti melalui pengadilan pribadi Supaya membersihkan dosa-dosanya Nah apakah kalau masuk di dunia Yang akan datang itu Pengadilan pribadi itu Nanti tidak selamat Pasti selamat Ya Pasti selamat Tapi dia melalui pengadilan Terakhir ya Pengadilan pribadi Di tempat penantian tadi Atau Apa namanya Yang dikatakan dalam gereja katolik Purgatorium Purgatorium itu bukan neraka Bapak Ibu Tapi tempat penantian Ya mungkin Teman-teman protestan Pasti bisa memahami Kalau yang punya iman rasuli Ya Ada tempat penantian Dikatakan disitu Nah jadi Kalau orang tadi Berbuat jahat Selama hidupnya Berarti dia harus Mengikuti proses itu Tidak langsung dia Karena beriman Langsung selamat gitu Atau Harus melalui baptisan Tidak juga Karena tadi dia sudah punya Kerinduan untuk Saya mau dibaptis Tapi kok mati malam ini kan Itu gak bisa dipaksakan Kalau kematian itu kan Jadi Ada kerinduan Untuk menjadi Pengikut Yesus Melalui baptisan Atau melalui hal lain Terima kasih Saya bantu sedikit Mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Tobito itu Tadi begini loh Ketika dia sudah percaya Lalu Seketika dia meninggal Gitu loh Nah apa masuk surga Atau tidak Jawab aja Masuk atau tidak Itu aja Dia sudah percaya Yesus Selalu mati seketika Masuk surga atau tidak Enggak Gitu Itu pertanyaannya Gampang sekali Dibuka Pak Dibuka Pak Dibuka ininya Pak Ya Pertanyaannya Pak Harus detail Pak Ya Dia percaya itu Sudah dibaptis Ya sudah dibaptis Atau dia masih Berencana Makanya saya katakan tadi Kerinduan itu tadi Ya Tadi disitu itu Dari pertanyaan itu tadi Tadi Pak Tobito itu Dia sudah percaya Sudah dibaptis Lalu meninggal Apakah itu Karena gak sempat Melakukan perbuatan bayi Masuk surga gak itu Nah pertanyaannya Pak Dia bertobat Nah pertanyaannya Saya sudah jelaskan tadi Ada dosa yang bisa diampuni Ada dosa yang tidak bisa diampuni Pak Ya kan Nah dosa yang tidak bisa diampuni Ya harus melalui pengadilan pribadi Meskipun dia sudah percaya Kalau dia pernah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni Contohnya bunuh orang atau menghujat roh kudus Oke Silahkan Pak Silahkan disimak bahwa Itu tanggapan dari saudara DGA Oke ada pertanyaan lagi Satu lagi Supaya bisa kita ini Oke hati yang bertelinga lagi ini Dailama Apa ini Dailama ya Apakah orang sudah beriman sudah pasti selamat Tanpa perbuatan Apakah sudah Jaminan orang beriman diselamatan Silahkan perbuatannya Jahat Oke Silahkan di saudara Siapa ini ya Si Karena tadi kita ganti Oke Sudara Dama Silahkan dijawab Baik Apakah orang sudah beriman sudah pasti selamat Tanpa perbuatan Untuk memperoleh keselamatan Itu hanya dengan iman Karena Yohanes pasal 16 Ayat yang Yohanes pasal 14 Ayat 6 Bahwa Melalui Yesus Kristus Satu-satunya jalan Untuk masuk sorga Dengan percaya kepadanya Gitu Jadi Memperoleh keselamatan Hanya dengan percaya kepada dia Tapi kalau kehidupan orang Kristen seperti apa Ketika setelah dia percaya Itu harus dihimbau untuk hidup Dengan Kudus Dan mengerjakan keselamatan Jadi untuk memperoleh keselamatan Hanya dengan percaya No dengan baptisan No dengan surat penghapusan dosa Apalagi baptisan ridu Atau kangen-kangenan Gak ada itu Gak ada baptisan kangen-kangenan Dalam Alkitab Yang ada adalah baptisan praktik Oke Oke Itu ya Sebabannya Ada lagi pertanyaannya Silahkan ditampilkan Kalau ada Sudah gak ada lagi Habis Pertanyaan Ada Tapi tahu lagi nih Hanya untuk saudara dharma Hanya Hanya untuk saudara dharma Sorry Jika orang yang sudah beriman Atau lahir baru Tapi Menunda untuk dibaptis Karena kurang yakin Apa Harus dibaptis ulang Karena sebelumnya dibaptis Percik Bayi Lalu 5 tahun Lalu 5 tahun kemudian Mati kecelakaan Apa selamat Sudah paham Pak dharma Pertanyaannya Oke silahkan Jawab Orang yang beriman Dan orang yang mengaku Lahir baru Kalau Di fundamental Dia diberikan Pengajaran Seterologi Mustahil menunggu 5 tahun Baru memberi diri Untuk dibaptisi ulang Mustahil Tetapi Kalau ini orang Menunda-nunda Dengan alasan Tidak percaya Berarti imannya Tidak murni Maka Out Jadi Mustahil Orang yang saya pernah injilin Itu tidak pernah menunggu 2 bulan Saya jelasin Step by step Pasti dia akan terima Baptisan bahwa Harus dibaptisi ulang Karena baptisan adalah Tanda pertobatan Bukan untuk memperoleh Keselamatan Apalagi baptisan Kangen-kangenan Tidak ada itu Oke Saya Oke Terima kasih Untuk saudara Dama Mungkin Saudara DGA Bisa memberikan tanggapan Dengan pertanyaan tadi Meskipun itu tadi Disampaikan kepada Saudara Dama Karena saya Saya pikir ini penting Untuk dijawab Supaya tidak ada Kesalahpahaman Oke Saya Yang saya tidak suka dengan Pak Dama ini Tadi saya sudah katakan Itu dalam ajaran katolik Saya tidak mengatakan pada Anda Harus akui itu Baptisan itu Ya Jadi jangan singgung Yang tidak ada kaitan Dengan apa yang kita bahas Ya Itu namanya Mengolok-olok namanya Ya Oke Saya lanjutkan Ya Tadi Ditanyakan Bagaimana ya Tentang Keselamatan Tadi saya tanggapi dulu Tentang apa yang dikatakan Tentang baptisan ya Karena Yesus itu Memerintahkan tentang baptisan Jadi kalau dikatakan Baptisan itu Bukan untuk keselamatan Maka tidak usah Membaptis Di gerejamu Ya Karena hanya percaya saja Sudah cukup ya Jadi tidak perlu Baptisan Yesus dalam Matius 28 Ayat 19-20 Memerintahkan Baptislah Ya Pergilah Baptislah Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Ya Ajarkan Ya Jadi Kalau kita membantah Amanat agung ini Ini dipertanyakan sebenarnya Kalau mengatakan Baptisan itu hanya untuk Pertobatan Apakah Yesus bertobat Jangan Jangan sampai Memutlakan bahwa Baptisan itu Pertobatan Apakah Yesus bertobat Itu Jadi Nyambung nanti Kemana-mana gitu Nah Saya mau mengatakan Bahwa Baptisan itu Perintah dari Yesus Amanat agung Ya Itu harus dilakukan Bukan masalah Menyinggung tentang Konteks pertobatan Itu beda lagi Konteksnya Bahwa kita Pergi Untuk mengajarkan Ajaran Yesus Kemana-mana Lalu membaptis Itu Sudah pasti Di dalam itu Ada pertobatan Kan ketika dia Meminta dibaptis Pasti dia bertobat dong Iya kan Tidak mungkin Kamu tiba-tiba datang Lalu Kamu celupkan aja Orang disitu Atau kamu baptis aja Itu mungkin Pasti dia ada persetujuan Dari dia dong Makanya itu ada Pertobatan Nah Berkaitan dengan Bayi misalnya Kenapa Baptisan bayi Nah Ini yang saya katakan tadi Jangan mengolok-olok Kalau tidak ada di ajaranmu Kita harus menghormati Kalau tidak menghormati saya Saya tidak menghormati Anda Itu loh Nah dalam iman kami Ya Sejak dalam kandungan ibu Kita itu sudah memperlore Dosa asal Dari Adam Apa dosa asal Dari Adam itu Keingin tahuan Keingin sama dengan Allah Sombong Ya Atau membangkang Terhadap Allah Itu Itu dosa yang Sudah kita bawa Akibatnya sampai sekarang Ya Nah itu Mengapa Baptis bayi itu Perlu dilakukan Supaya Masuk dalam keselamatan Ya Amanat agung Yesus Bahwa Bukan hanya orang dewasa Tidak pernah Yesus mengatakan juga Semua yang dibaptis itu Harus orang dewasa saja Ya Dan konteks tadi yang Hanya bertobat saja yang dibaptis Ya sudah jelas Di amanat agung itu kan dikatakan Ajarkan Kan setelah ajarkan Baru bertobat orang kan Itu Nah anak-anak tadi bagaimana Nanti kan ada pendampingnya orang tua Itu tanggung jawabnya orang tua Setelah dewasa Diajarkan Nah itu juga Amanat agung Dalam keluarga kita Gitu loh Nah tadi terkait pertanyaan Saya tanggapi Tadi dikatakan bahwa Dia sudah dibaptis ya Pak ya Pak Juli Juli Tindus ya Sudah dibaptis orangnya Lalu Terus perbuatannya gimana Pak? Sudah bertobat Ya kan Lalu dia menunda baptisan Dia menunda baptisannya Karena Dia dulu Percik Lalu dia Harus baptis ulang lagi Tapi itu Pertanyaan kepada Pak Dekia Sebenarnya itu Enggak elefan ke Pak Pak ini Karena Pak Pak Dekia Kan sudah ini Sudah Bicaya Baptisan Pencik Jadi Dari penjelasan Pak Dekia Yang sebelumnya itu Sudah pas sebenarnya Untuk Mekantor Tadi yang saya maksudkan Supaya tidak terjadi fitnah Antara Pak Dama Dengan Pak Dekia Tapi sudah Sudah menjawab Sudah menjawab Saya juga setuju Dengan Pak Dekia Bahwa Memang Untuk Kita yang Ulma Kristian ini Jangan saling Mengoloh-oloh Dan Kalau memang itu Tidak terjadi Atau terdapat Di dalam Keyakinan kita Ya sama Ya oke-oke aja Kita Berikan Kebebasan Kepada mereka Ya cukup Kita mengetahui Oke Saya juga Baptis Percik Pak Dekia Saya percaya Itu Dan Juga saya percaya Baptisan Percik Jadi saya Tidak Masalah Disitu Jadi jangan Tersinggung Kalau ada Tadi sedikit Ini Itu Di dalam Dunia Akademi itu Kadang-kadang Terjadi seperti itu Oke ya Pak Dekia Semanglumi Oke Oke Saya mau Klarifikasi dulu Di dalam Katolik Tidak ada Baptis Percik Pak Yang ada Baptis Tuang Oke Tidak ada Baptis Percik Oke Baptis Sampai Ya Dituang Ya Dituang Oke Itu hanya Klarifikasi Saja Sama dengan Kita Sama Juga Didak Kekristianan Yang Kecik Atau juga Dituang Itu juga Ada Jadi Bukan Masalah Itu sebenarnya Jadi Tidak Apa Masalah Itu ya Saya Bila Dari Bahwa Di dalam Kekristianan Protestan Itu Ada Berbagai Haliran Yang Berbeda Beda Cara Untuk Lalu Liturgika Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Ini Tidak Terlalu Ini Dipermasalahkan Sekali Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau tidak Ada Kita Akan Mengakhiri Dengan Closing Statement Ada Yerman Bu Lalu Pertanyaan Buat Dhamma Apakah Baptis Bayi Yang Dipakai Katolik Untuk Keselamatan Tertulis Dalam Alkitab Ya Pasti Padamah Enggak Ini Oke Silahkan Padamah Nanti Saya Minta Pak Dekia Juga Jawab Ini Tapi Saya Berikan Padamah Karena Pertanyaannya Oke Silahkan Padamah Baik Sebenarnya Sebelum Saya Jawab Ini Kita Itu Konsisten Oke Konsisten Kalau Saudara Bilang Ini Pengajaran Kami Kalau Tidak Ada Disini Berarti Palsu Mohon Maaf Karena Alkitab Bilang Apa Galatia Bilang Itu Injil Lain Ini Upaya Perusakan Injil Oleh Iblis Mohon Maaf Jadi Kita Harus Memenggangi Satu-satunya Firman Tuhan Di Luar Ini Itu Injil Palsu Jadi Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Dimanapun Anda Berada Menonton Ini Kapanpun Anda Baca Ini Dari Kejadian Sampai Wahyu Anda Tidak Dapat Baptisan Bayi Tidak Ada Indikasi Dalam Alkitab Baptisan Bayi Karena Alkitab Mencatat Mereka Keluar Dari Air Dan Baptisan Tidak Pernah Diperlukan Untuk Diselamatkan Anda Baca Ini Semua Saya Sudah Baca Tapi Saya Tidak Mendapatkan Baptisan Bayi Walaupun Tulisan Tulisan Atau Orang-orang Yang Meyakinkan Baptisan Bayi Bahwa Ada Keluarga Yang Dibaptis Eh Belum Tentu Disitu Di konteksnya Tidak Ada Bayi Kita Lihat Secara Literalnya Atau Ada Yang Bila Allah Mengasihi Anak Anak Yes Tapi Tidak Dengan Membaptis Baptisan Bayi Tidak Alkitab Itu Injil Lain Saya Tegarkan Itu Di Luar Injil Kalau Saya Makanya Saya Bilang Adalah Saya Seorang Fundamental Yang Kembali Kepada Dasar Alkitab Satu Satunya Firman Tuhan Yang Diakui Oleh Yesus Kristus Hanya Tanah Taurat Nabium Dan Ketubim Di Luar Itu Bukanlah Firman Tuhan Jadi Kalau Saya Bilang Bukan Mengolok Pak Mohon Maaf Itu Injil Palsu Ya Palsu Karena Tidak Ada Disini Jadi Berikan Argumen Secara Akademik Bahwa Itu Benar Dengan Baptisan Baik Bukan Enggak Alkitab Tidak Tertulis Dalam Alkitab Itu Saya Bisa Tunjukkan Dengan Tidak Ada Ayat Jadi Kita Baca Di dalam Galatia Pasal 2 Tentang Memperoleh Keselamatan Ini akan Sekaligus Mencari Renungan Bagi Bapak Ibu Dan Siapapun Bahwa Di dalam Galatia Pasal 2 Ayat Yang 16 Kamu Tahu Bahwa Tidak Seorang Pun Yang Dibenarkan Oleh Karena Melakukan Hukum Taurat Tetapi Hanya Oleh Karena Iman Dalam Kristus Yesus Sebab Itu Kami Pun Telah Percaya Kepada Kristus Yesus Supaya Kami Dibenarkan Oleh Karena Iman Dalam Kristus Dan Bukan Oleh Karena Melakukan Hukum Taurat Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Dibenarkan Oleh Karena Melakukan Hukum Taurat Ibrani Pasal 9 Dikatakan Bahwa Ibrani Bukan Keselamatan Jadi Baptisan Itu Melambangkan Kematian Penguburan Dan Kebangkitan Yesus Kristus Jadi Orang Orang Yang Melambangkan Baptisan Adalah Orang Orang Yang Telah Bertobat Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Bukan Orang Jadi Kepertanyaannya Kepertanyaannya Tadi Adakah Ayat Yang Tidak Dalam Alkitab Bawa Baptisan Bayi Seperti Yang Dikatakan Oleh Saudara Degia Ada Enggak Kalau Tidak Ada Saya Lempar Ke Degia Jadi Saya Akan Oke Nanti Dia Jawab Coba Tunjukkan Satu Ayat Saja Yang Secara Literal Baptiso Anak Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Dari Kejadian Sampai Malayaki Dari Matthew Sampai Wahyu Ada Tidak Tercatat Baptisan Bayi Atau Baptis Rindu Rinduan Oke Silahkan Karena Tidak Ada Terjawab Dengan Pak Ini Oke Silahkan Pak Degia Alasannya Kenapa Kenapa Bisa Percaya Tadi Baptisan Untuk Bayi Itu Tadi Bukan Percik Tapi Dituangkan Oke Silahkan Pak Degia Silahkan Pak Degia Oke Ya Pertanyaan Ada ayatnya Atau tidak Dan tidak ada Ayat juga Di dalam kitab Suci Padama Yesus Melarang Pembaptisan Bayi Kalau ada Tunjukkan Pada Saya Tidak Ada Para Rasul Atau Yesus Melarang Pembaptisan Bayi Kalau ada Ayatnya Tunjukkan Pada Saya Oke Itu Kebalikannya Jadi Jangan Mempertanyakan Ayat-ayat Jadi Kalau kita Tanyakan Ayat-ayat Juga Ajaran Bapak Itu Tidak Ada Yang Mengatakan Dilarang Baptis Bayi Tidak Ada Ayatnya Melarang Baptis Bayi Tulisannya Dilarang Membaptis Bayi Tidak Ada Oke Tunggu Oke Selanjutnya Oke Ini Jangan Dilempar Ke Narasumber Karena Yang Tanya Menentu Kita Yang Berikan Kepuasan Kepada Mereka Sesuai Dan Tidak Ada Bajar Jadi Kita Minta Ada Nggak Dari Pagi Bajar Yang Menekankan Bahwa Ada Baptisan Bayi Gitu Ajar Tidak Ada Ya Oke Nggak Ada Ya Bapak Bapak Tampilkan Bapak Tampilkan Slide Saya Coba Oke Oke Ya Diceritakan Apakah Suara saya Dengar Halo Pak Apakah Suara saya Dengar Kedengaran Soalnya Agak Ini Sinyalnya Karena Agak Malam Ini Oke Dikatakan Bahwa Janji-janji Itu Diberikan Kepada Semua Orang Ya Janji-janji Apa Disitu Janji-janji Keselamatan Diberikan Kepada Setiap Orang Sampai Semua Orang Yang Ditanggil Oleh Kristus Maka Tidak Ada Pembatasan Disitu Bahwa Yang Dibapis Itu Hanya Dewasa Saja Jadi Tidak Ada Pembatasan Untuk Membapi Siapapun Termasuk Anak-anak Karena Janji-janji Keselamatan Itu Diberikan Kepada Orang Dewasa Dan Juga Kepada Orang Yang Dia Udah Keluar Pak Jaringan Kalimun Halo Oke Pak Ada terganggu Jaringan Oke Oke Silahkan Pada Kia Sinyal Saya Mulai Terganggu Pak Apakah Kedengaran Silahkan Pak Kedengaran Silahkan Ya Tadi Saya Sudah Menunjukkan Kisah Para Rasul 2 Ayat 39 Dikatakan Bahwa Janji-janji Itu Untuk Semua Orang Sebanyak Yang Dipanggil Oleh Kristus Itu Artinya Yang Dipanggil Oleh Kristus Tidak Terbatas Kepada Bayi Saja Atau Dewasa Saja Tetapi Semua Oke Kembali Lagi Ada Gangguan Jaringan Oke Boleh Ditampilkan Kalau Ada Gangguan Jaringan Ya Oke Ditampilkan Aja Pertanyaan Untuk Saudara Bagaimana Menanggapi Jawaban Dari Saudara Gea Mengenai Orang Orang Mati Yesus 5 Menit Langsung Meninggal Bagaimana Memingungkan Jawaban Dari Saudara Gea Oke Dari Cerita Kita Baik Apakah Kita Menunggu Saudara Gea Dulu Bagaimana Pak Silahkan Aja Para penonton Kita Menunggu Soalan Silahkan Nanti Silahkan Aja Maik Saya Oke Dalam Galatia Dua Ayat Yang Ke 16 Pertanyaan Sudah Keluar Ada Pertanyaan Untuk Khusus Minyama Nanti Di Pak Gea Pak Gea Bisa Nanti Pak Aris Bisa Ditampilkan Lagi Pertanyaannya Biar Pak Gea Bisa Lihat Oke Mohon Ditampilkan Kembali Oke Pertanyaan Ini Sebenarnya Gampang Untuk Menjawab Saya Bilang Orang Yang Beriman Setelah Lima Menit Dia Beriman Dia Meninggal Entah Apapun Alasannya Saya Katakan Bahwa Dia Diselamatkan Karena Apa Karena Di Dalam Satu Yohanes Dikatakan Barang Siapa Yang Percaya Kepada Nama Anak Allah Akan Mendapat Hidup Yang Kekal Dan Disitu Tidak Ada Masa Dimana Oh Kalau Kamu Hanya Lima Menit Percaya Mati Kalau Hanya Dua Menit Mati Lalu Nggak Surgah Nggak Ada Disana Yang Penting Kamu Percaya Akan Masuk Surgah Karena Galatia Pasal 2 Ayat 16 Dicatat Bahwa Kamu Tahu Tidak Ada Seorang Pun Yang Dibenarkan Karena Perbuatan Atau Karena Melakukan Hukum Taurat Ingat Tidak Ada Seorang Pun Yang Dibenarkan Karena Melakukan Hukum Taurat Itu Di Dalam Kalatia Pasal 2 Ayat 16 Di Dalam Titus Pasal 3 Ayat 5 Diselamatkan Bukan Karena Perbuatan Jadi Orang Yang Percaya Lalu 5 Menit Kedepan Meninggal Masuk Surga Enggak Masuk Jadi Keyakinan Iman Itu Ada Harus Gitu Percaya Sekarang Setelah 5 Menit Meninggal Masuk Surga Jadi Saya Akan Sedikit Melemparkan Sebuah Sanggahan Mohon Maaf Tadi Dibilang Bahwa Tidak Ada Dalam Alkitab Tercatat Yang Namanya Baptisan Bay Dan Juga Tidak Disuruh Ingat Tidak Disuruh Jadi Tidak Disuruh Berarti Kalau Tidak Disuruh Saya Nanya Berbuat Sesuatu Kan Saudara Bisa Melakukan Bukti Sekarang Tidak Disuruh Jadi Sedangkan Baptisan Orang Percaya Diperintahkan Jadi Demikian Saya Rasul Semua Orang Oke Pak Moderator Dikatakan Tadi Bahwa Untuk Semua Orang Di Dalam Kisah Para Rasul Pasal Semua Orang Tuhan Dikasih Berarti Semua Orang Termasuk Non Kristen Semua Orang Termasuk Non Kristen Diselamankan Yesus Datang Untuk Semua Orang Kawan Yesus Datang Untuk Semua Orang Bukan Siapa Yang Menanggapi Siapa Yang Menanggapi Itu Perhatikan Coba Diperhatikan Ini Menjawab Para Pendengar Kita Jadi Tidak Boleh Menanggapi Statement Dari Para Narasumber Yang Ini Yang Satu Dengan Yang Satu Jangan Boleh Jadi Kita Memuaskan Para Pendengar Kita Maupun Nanti Seperti Penjelasan Narasumber Itu Serah Dia Jadi Jangan Usah Ditanggapi Kan Gitu Nanti 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 Di Di Ruang Ini Kita Akan Bisa Buat Sesi Keduanya Nanti Saya Rasa Seperti Itu Yang Saya Harapkan Para Pendengar Kita Bisa Puas Dulu Dengan Penjelasan Penjelasan Kita Menanggapi 5 menit Langsung Meninggal Karena Beda Itu Beda Beda Bukan Ini Gimana Pemodera Suaranya Kecil Sekali Tidak Kedengaran Sebentar Kenapa Tidak Kedengaran T T T T T T T Sudah T Oke Ada Ayat Pendukung Untuk Dibatang Silahkan Dibatang 방 Tidak 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 Saya sudah 70 suara di sini, tidak kedengeran. Kedengeran? Saya kedengeran ya? Oke, pertanyaannya simpel saja. Apakah ada referensi? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada kita pilih dengan pertanyaan yang lain. Oke, silahkan. Oke, dalam kisah para rasul ya, maka saya tadi sudah katakan, tidak ada satupun juga ayat yang mengatakan para rasul itu tidak membatis bayi. Tidak ada informasi kita yang memberitahu bahwa mereka tidak membatis bayi. Kemudian, tadi dikatakan, oh mereka hanya cerita satu keluarga. Itu pun tidak dicatat loh, ini nama ayahnya, ini nama ibunya, ini nama anaknya. Artinya, kalau dalam satu keluarga ada bayi tidak diceritakan, tidak dibatis atau dibatis. Artinya apa? Ya, kalau dibatis satu keluarga, berarti ada indikasi bahwa dibatis semua, dibatis semua, tanpa ada terkecuali. Kalau ada terkecuali, pastinya ada keterangan, bayi tidak dibatis. Begitu. Jadi para rasul datang ke rumah korelius, datang ke umat-umat yang lain itu membatis. Menyebut kepala keluarga saja, tapi tidak menyebut spesifik satu-satu. Nah, itu ada indikasi atau ada bukti bahwa di dalam seksuci tidak ada yang menyanggah pembaptisan bayi. Tidak ada yang menyanggah itu. Nah, maka keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang dewasa. Demikian, Pak. Oke, berarti tidak ada ayat yang eksplisit ya, yang memberikan itu. Tapi mungkin kita suatu saat kita memberikan... Membahasa apa itu, Pak? Mungkin kita berdiskusi lagi tentang masalah keterangan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Silahkan dituliskan kalau ada pertanyaan yang lain. Soalnya ini sudah jam setengah sepuluh. Gak apa-apa ya kalau jam sepuluh kita... Kedengaran suara saya? Kedengaran ya suara saya? Oke. Padama, silahkan dijawab, Padama. Dan saya baca lagi. Satu saja yang suara saya ini. Padama telah membacakan tentang sida-sida dari Ethiopia yang minta di-baptis. Mohon komentarnya. Di Ethiopia. Oke, silahkan. Baik. Kisah para rasul pasal 8. Ayat sebenarnya banyak dari 26. Tapi saya baca dari 36. Karena ini dibacakan. Jadi nanti baru dikasih komentar. Kisah para rasul pasal 8 ayat 36 sampai nanti saya selesai membaca. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat. Di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus. Jika Tuhan percaya dengan sekenap hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Jadi syaratnya di sini adalah memberi diri untuk dibaptis. Dan sebelum memberi diri harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidupnya. Baru dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi orang-orang yang percaya tentang bayi atau tentang baptisan bayi, maka bayi tidak bisa memberi dirinya. Dia cuma bisa kuat-kuat aja. Bukan dari dirinya sendiri kalau orang tuanya yang memberikan memberikan wewenang kepada siapa yang berhak untuk membaptisnya, untuk dicelukan. Jadi itu orang lain, bukan dirinya sendiri. Jadi yang ditekankan di sini adalah diri sendiri. Memberi diri secara pribadi, personal, bukan orang lain. Karena keselamatan tidak boleh melalui orang lain, tetapi melalui iman kita sendiri. Jadi kita bisa bandingkan di dalam kisah para rasul, pasal 3 ayat yang ke-19, yang memberi diri dibaptis adalah orang yang sadar akan dosanya. Lalu kalau kita membaptis bayi, bayi yang mana yang sadar akan dosanya? Logikanya kita harus jalankan. Supaya kita menyadarkan bahwa bayi itu tidak bisa menyadarkan kalau dia orang berdosa. Sekalipun, nanti dengan persembuhannya, dicap sebagai orang berdosa, karena kalau dia sudah melakukan perbuatan yang jahat, atau yang baik, dan sebagainya. Jadi, ada beberapa yang akan kita lihat di sana. Memberi diri untuk dibaptis, bayi tidak bisa memberi diri. Menyadarkan diri orang berdosa, bayi tidak bisa sadar akan dosanya. Jadi, kalau berdosa karena pertobatan, bayi tidak bertobat. Jadi, saudara, kalau baptisan bayi dibilang, tidak disuruh, dan tidak dilarang, jadi, berarti Anda mengklaim bisa-bisa saja. Padahal baptisan orang dewasa, itu diperintahkan. Jadi, kenapa harus melakukan yang kontradiktif dari Alkitab, dan tidak melakukan yang dicatat oleh Alkitab. Itulah sebenarnya. Buat saudara Dhamma, yang ini berarti sudah ada gambaran bagi saudara, Ibu Solehin tadi, bahwa keyakinan saudara Dhamma, bahwa baptisan selam itu yang paling benar, daripada baptisan bayi. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Yang bisa kita ini? Ini untuk Pak Gia, ya. Oke, tanya untuk Pak Gia. Pak Dgea ini. Ya. Oke, baptisan. Suaranya, Pak. Ini sampai di situ saja suara saya. Hanya segitu saja. Sudah bisa? Sudah, sudah. Oke. Silakan, Pak. Dijawab di layar ada. Supaya saya tidak baca lagi. silakan Pak Gia. Dijawab. Silakan, Pak Gia. Ya. Tadi ini sebenarnya sudah dijawab. Oke. Nah, saya menanggapi tentang baptisan bayi sebelum saya masuk ke sini. Oke. Di dalam kisah para rasul 2, ayat 38 sampai 39, dikatakan di situ begini. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ingat, pengampunan dosa loh. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus, sebab bagi kamulah janji-janji itu dan bagi anak-anakmu. Oke. Sudah jelas ya di situ ya. Jadi, janji-janji itu bagi anak-anak dan juga bagi orang-orang dewasa. Ya. Jadi, baptis sebagai tanda pengampunan dosa. Ingat. Di situ sudah ada tulisannya. Oke. Dalam kisah para rasul 2, 38, 39. Lalu dikatakan tadi ya. Orang yang mati di samping Yesus itu tidak di salib. Tidak ini. Tidak di baptis. Oke ya. Tidak di baptis. Nah. Bagaimana itu katanya baptis itu untuk keselamatan? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa baptis itu satu. Ya. Satu sebagai salah satu cara untuk keselamatan. Oke. Karena di ayat yang tadi yang saya baca barusan itu untuk pengampunan dosa. Perhatikan di situ. Untuk pengampunan dosamu. Kemudian, kenapa orang yang disalibkan itu bisa selamat? Bukankah dalam kitab suci dikatakan juga mengaku dengan mulut? Tadi saya sudah keceritakan ya. Mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu penyelamat. Kemudian yang kedua, dia menegur orang yang bersalah. Ini tindakan yang dia lakukan. Perbuatan yang dia lakukan. Menegur orang di samping. Ketika orang di samping itu salah mengatakan tentang Yesus, dia tegur. Oke. Dia tegur. Jangan katakan itu karena kita sama-sama disalib dan orang ini orang benar. Oke. Lalu, dia bertobat. Tadi orang itu bertobat kan menyadari bahwa kita ini sama-sama orang berdosa. Maka dia berkata pada Yesus, ingatlah aku saat engkau datang sebagai raja. Nah, jadi maka saya katakan baptis itu salah satu. Bukan satu-satunya. Oke. Nah, kalau satu-satunya berarti orang itu tadi kontradiktif dong. Bisa bersama Yesus di Firdaus. Nah, itu kan saat Yesus datang sebagai raja disuruh ingat gitu. Bahkan Yesus berkata saat ini kamu bersama aku di Firdaus. Nah, kalau itu satu-satunya bukan. Kedua-dua ini bukan dipertentangkan. tadi Bapak ini bertanya mempertentangkan bahwa hal ini terjadi dengan orang yang terjadi salib. Itu ya, oke. Itu terjadi memang. Itu tidak bisa disangkal. Dan tidak bisa ditabrakkan dengan nah ini tadi yang mau diusahakan itu ditabrakkan dengan seperti ayah kisah para rasul mengatakan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosa. ini tabrak nanti. Itu, kontradiktif. Nah, saya tidak mencari kontradiktifnya tapi saya mencari bagaimana supaya dua ayah atau dua pengajaran itu tidak kontradiktif. Demikian, Pak. saya mau tanya dulu dari dua narasumber kita apakah kita masih tampung pertanyaan pertanyaan ini soalnya saya lihat masih banyak sekali. Saya serahkan kepada kedua narasumber tergantung bagaimana pendapat kalian. suara padamah tidak terdengar. Oke. Tapi, bagi saya, jangan diulang-ulang pertanyaan yang sama. Kalau diulang-ulang itu bingung saya juga. Mengulang-ulang pertanyaan yang sama saya tidak 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 akan jawab. Karena pertanyaannya sama-sama seperti yang tadi. Bapak Ibu cari yang beri yang sama. Kita berakhir ini jam berapa soalnya ini sudah salah listrik 10. Baik. Bagaimana, Saudara? Kalau saya tidak masalah. Karena kalau memang masih banyak pertanyaan kalau memang dilanjutkan oleh Pak Gia tetapi kita fokus dengan pertanyaan nanti kalau waktu kita mungkin sebelum kita close statement bisa kita melemparkan pertanyaan. Jadi, kalau tergantung Pak Gia dan tergantung juga moderator kalau saya oke-oke aja. Pak Gia? Oke. Kalau saya oke tetapi jangan diulang pertanyaan yang sama. Oke. saya minta pertanyaannya sekitar itu aja. Ya. Pertanyaan dari apa pada multimedia supaya enggak dikasih pertanyaan yang sama. Oke. Memang tidak ada dalam di dalam Alkitab namun ada syarat sebelum dibaptis Gia. Dibaptis Gia. Itu harus percaya dulu kepada Yesus itu tercatat di dalam kisim Rasul 2. Dan namun ada syarat coba bisa nanggap Pak Gia apa ini kalau yang saya simpulkan Pak Gia yang dia maksud ini syarat seorang sebelum dibaptis jadi Pak ini menyatakan syarat seseorang itu dibaptis itu harus percaya dulu seperti itu maksudnya paham ya silahkan Pak Gia dijawab oke dalam kisim Rasul 2 tadi Bapak Ibu saya bacakan ulang ya oke disini dikatakan gini bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu ya memang tidak spesifik dikatakan bayi disini tetapi bagi anak-anakmu berarti disitu tidak ada pembatasan anak-anakmu berarti disitu luas pengertiannya ya nah tadi dikatakan syaratnya harus percaya kepada Yesus nah disini saya mengatakan tadi baptisan bayi itu kembali kepada tanggung jawab orang tua setelah dibaptis dididik dalam ajaran Kristus jadi ada sedikit perbedaan pemahaman disini kalau pemahaman di kami bahwa orang tua itu ketika menikah itu mempunyai tanggung jawab mendidik anak itu secara katolik jadi ketika dibaptis bayi dalam prosesnya nanti dia dididik atau diberi katekisasi diberi katekisasi supaya dia semakin mantap dalam iman nah mungkin yang lain mengatakan oh itu belum bertobat tetapi disini karena tanggung jawab orang tua akan iman dan keselamatan anaknya ya saya katakan tadi harus ada tanggung jawab orang tua disitu tidak menunggu dewasa karena apa ketika sudah dewasa kemungkinan untuk memilih itu banyak ya kemungkinan untuk memilih saya kesana atau kesana itu banyak tetapi ketika sudah dari bayi kita masukkan ke dalam jalan keselamatan disinilah tanggung jawab dari orang tua membimbing anak-anak ini supaya ke depannya menjadi orang yang tahu apa yang dia imani nah kalau seratnya tadi dikatakan harus bertobat dulu apa namanya baptisan itu sebagai apa namanya baru dibaptis kalau bisa mengetahui bahwa dia bisa bertobat nah ini juga konteks-konteks yang dikutip ayatnya bertentangan dengan yang lain kalau seandainya kita mau pertentangkan tapi saya tidak mau mempertentangkan ya karena Yesus juga tidak pernah mempertentangkan apa yang diajarkan makanya saya tidak mempertentangkan itu karena kalau kita lihat di ayat 28 matis 28 kan dikatakan ajarlah mereka ya disitu sudah sudah jelas baptis dalam nama bapak anak dan roh kudus disitu jelas ya kan disitu tidak ada kata-kata seperti yang dikutip di ayat lain nah apakah kita tabrakan itu tidak mungkin kan itu semua satu kesatuan maka harus dilihat satu kesatuan tadi ya nah itulah posisi perbedaan kami disitu dengan saudara yang menyampaikan bahwa harus mengetahui bahwa dia bertobat dulu baru dibaptis terima kasih oke ini kayaknya pertanyaan dari pemirsa itu seputar dengan baptisan ya oke saya tanya aja lah saya supaya supaya kita bisa ini diberikan pencerahan saya tanya dari dua ini moderator mau bertanya lah ya supaya ada ini loh ketemunya supaya nanti tidak salah paham dengan baptisan ini mungkin saudara-saudara narasumber bisa memberikan kita ayat-ayat Alkitab tentang misalah baptisan ini tetapi kita jangan ambil dalam perjanjian baru tetapi dalam perjanjian sehingga kita mengerti maknanya adakah baptisan itu di dalam perjanjian lama dan bagaimana bisa karena baptisan itu sebenarnya tidak ada tradisi yang secara eksplisit eksplisit di dalam perjanjian lama mau ada baptisan air seperti Yohanes pembaptis itu saya akan meminta Pak De Gea kita bahas di lain waktu kita sebenarnya pembaptis itu iman versus perbuatan memperoleh keselamatan dengan iman atau jadi kalau saudara itu bawa baptisan sebagai keselamatan boleh ada waktu lain kok kita bahas baptisan yang Alkitabia itu selam atau baptisan baik itu yang mana baptisan Alkitabia itu yang mana kalau memang Pak Gea memberikan waktu lain kita bahas selain waktu kita berikan waktu buat yang bertanya sebanyak mungkin seputar baptisan oke terima kasih Pak Dhamad kita akan nanti atur waktu jadwal lagi nanti biar Pak Aris yang waktu untuk masuk baptisan ya supaya para penonton kita ini gak bingung misalnya ada baptisan jadi kita buat secara baru kita akan menentukan mana yang lebih benar ini dan supaya kita gak ngambang untuk ininya menyebabnya oke ada pertanyaan yang lain silahkan ditampilkan yang berbeda dengan baptisan saja jangan kita tangguh baptisan yang bukan baptisan di luar di lain waktu nanti kita ketemu tentang baptisan di luar aja kita ini di luar waktu di luar kesempatan oke untuk saudara Dhamma satu bagaimana iman menurut Roma sebelah saya satu ayat oh pasir satu ayat enam ayat satu apakah dalam firman Tuhan mengatakan tentang iman itu berbeda-beda oke dari ini estetis sabda agung baik baik di dalam Alkitab kekonsistenan tentang memperoleh keselamatan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hingga manusia terakhir itu hanya diperoleh melalui Yesus Kristus karena dia satu-satunya jalan dan kebenaran dengan percaya atau beriman kepada dia dan kalau memang masih hidup di dunia harus bertobat padamah maaf pertanyaannya seperti apa konsep iman menurut Roma 1 ayat 1 sampai 6 itu pertanyaannya bagaimana konsep iman menurut Roma 1 ayat 1 sampai 6 itu yang pertama yang kedua apakah pengertian iman itu berbeda-beda atau hanya satu saja seperti yang ada di Ibradisan Ibradi sebelah saya satu itu pertanyaannya ada berapa pengertian iman itu sebenarnya penegasan saya itu nanti dapat karena atau berbeda-beda nah ini yang saya tekankan dari manusia pertama mereka jatuh ke dalam dosa sampai manusia terakhir atau dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru orang itu diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus tidak ada perbedaan melalui Yesus Kristus dengan iman ingat tidak ada perbedaan Roma pasal satu itu dicatat bahwa anak Allah diutus untuk menebus mereka yang sudah melakukan kejahatan yang sudah berbuat dosa dan percaya kepada dia dan mereka yang akan dibangkitkan oleh Tuhan dari antara orang mati jadi iman itu tidak ada perbedaan jadi kalau mendapatkan perbedaan saudara contoh dalam perjanjian lama cara untuk masuk surga berbeda dengan cara masuk surga di perjanjian baru saya katakan itu di luar Alkitab karena tidak konsisten jadi harus kekonsistenan Alkitab itu terus kita sampaikan karena kalau Alkitab sempat keluar dari konsistenannya maka itu bukan lagi firman Tuhan salah satunya adalah dengan iman percaya kepada siapa dan dengan cara apa harus konsisten dari pertama hingga akhir Alkitab itu konsisten satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus satu-satunya juga cara untuk mendapatkan keselamatan adalah percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus jadi hanyalah percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus itu kekonsistenan Alkitab tidak ada perbedaan terima kasih terima kasih Dhamma oke itu ya Arius Endata bahwa aspek iman itu menurut Pak Dhamma itu tidak berbeda-beda cuma satu iman berarti iman saja oke yang lain ada Pak Gea tidak terdengar Pak kenapa ya setiap pertanyaan di saya ini suaranya tidak terdengar di sini oh aduh ini sudah ini Pak bisa Pak sudah ya oke itu Pak silakan saya tidak mau tanya apa apa tidak mau lagi silakan silakan jawab silakan silakan jawab silakan 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 dibuka kitab 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 suci secara keseluruhan ya pasti kalau kata pasti itu itu artinya mengabaikan yang namanya ada pengadilan ya pengadilan terakhir ya nah itu pasti kalau sudah pasti berarti tidak perlu ada Yesus datang lagi sudah pasti saya kan langsung masuk jadi tidak perlu ada penghakiman jadi kalau pertanyaannya semacam ini berarti kita harus merubah ya merubah kitab suci kita bahwa tidak ada penghakiman terakhir tidak ada dalam kitab suci kita baru kita mau mengatakan pasti saya masuk surga karena kita harus melalui penghakiman dulu tidak mungkin langsung pasti ke sana kita melalui penghakiman sesuai yang saya selalu tunjukkan tadi ya Matius 25 itu itu penghakiman terakhir dan tadi sudah saya jelaskan yang ditanya apa di sana setelah kita beriman apa yang sudah kita hasilkan buahnya apa nah kalau buahnya jelek ya kambing kalau buahnya baik ya domba jadi tidak tidak ada langsung kamu hari ini mati langsung kamu pasti atau kamu ngomong oh pasti dia masuk surga karena ada pengadilan terakhir karena di surga itu tidak ada sedikitpun dosa nah kalau seandainya sudah pasti masuk surga berarti saya di dunia ini jadi malaikat selama ini tidak pernah berdosa sama sekali tidak pernah membangkang sama sekali sama Tuhan setelah saya diselamakan tidak pernah membangkang nah kalau ada yang mengatakan kalau sudah beriman itu sudah pasti melakukan hal-hal baik nah itu omong kosong itu pasti juga kita beriman pun kita pasti jatuh dalam dosa tidak tidak mungkin orang beriman itu apa seperti malaikat malaikat aja jatuh dalam dosa kok manusia kok sombongnya minta ampun tidak pernah berdosa setelah selamat kan tidak mungkin hal itu jadi kalau ditanya pasti masuk surga pasti tapi ada hal yang harus dilakukan yaitu melalui pengadilan terakhir baru saya tahu nanti saya pasti atau tidak gitu terima kasih semoga semoga yang di selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sampai mati apakah dia masuk surga silahkan selamat menikmati selamat menikmati itu cocok itu cocok dengan teguran yang ditulis oleh yakobus di dalam kitab yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 bahwa iman mereka tidak membuatkan kebaikan tidak memperlihatkan lewat perbuatan jadi perbuatan yang ditulis oleh yakobus adalah perbuatan yang baik tentunya jadi kalau mereka melakukan kehidupan yang jahat berbuat jahat seumur hidup mereka maka pertanyaan maka iman mereka itu iman yang kosong iman yang mati dan iman yang mati disana bukan mati masuk ke dalam neraka tetapi nekros dalam bahasa jani nekros artinya adalah tak berfaedah tak berguna jadi iman orang seperti ini adalah iman yang tidak berguna tidak ada arti lama akan mati sehingga mengakibatkan dia akan tidak diselamatkan karena tidak memperlihatkan lewat perbuatan dia jadi orang yang seumur hidup melakukan kejahatan saudara itu bukan iman yang murni bukan iman yang murni kepada Tuhan kita Yesus Kristus jadi berbuat sesuatu untuk Tuhan tapi tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan itu adalah kedua hal yang berbeda iman yang murni harus menghasilkan buah-buah roh terima kasih oke berarti tidak selamat ya itu aja intinya tidak selamat itu iman yang kosong dan tidak selamat oke intinya tidak selamat oke ada pertanyaan lain saya rasa ini tadi sudah ya Roma 4 dari 1 sampai 6 itu sebenarnya yang dia maksud bukan Roma 1 ya oke pertanyaan yang lain saja supaya kita bisa ini oke Yopi sudah pertanyaan untuk Dama sudah lagi ada 4 itu Roma 4 1 sampai 6 itu bisa di klarifikasi saya karena itu pertanyaan buat saya tadi boleh gak oh enggak kita lewatkan aja dulu pada nanti kita akan ini ini pertanyaan ini aja dulu kita jawab pertanyaan untuk yang di yang di ini ini oleh susurga jaman akhir itu kekuatanmu itu dari episode nah baik 1 korintus pasal 5 ayat 10 1 korintus ayat 10 disitu dikatakan bahwa yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhal karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini polus berkata itu tentang sorry sorry 2 korintus maaf saya salah bahas ini aduh 2 korintus 2 korintus ya sorry pak 2 korintus 5 ayat 10 2 korintus 5 ayat 10 sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat jadi semua orang harus menghadap tata pengadilan kristus yang biasa kita sebut adalah bema kristus bema kristus ingat ada 2 penghakiman nanti yang akan dihadap oleh orang semua orang tetapi orang percaya hanya menghadap penghakiman bema kristus ini penghakiman orang-orang yang telah berpercaya atau yang telah bertobat sedangkan penghakiman di dalam wahyu pasal 20 ayat 11 itu adalah penghukuman itu adalah penghukuman tata putih dan itu berlaku untuk semua orang yang tidak ada di dalam kristus jadi saudara di dalam 2 korintus pasal 5 10 ini adalah orang-orang yang dihakimi di dalam pengadilan kristus itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan makanya Yohanes pasal 5 ayat yang 16 ada mereka yang melakukan perbuatan jahat yang tidak mendatangkan maut ingat ada mereka yang sudah percaya tapi tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut nah inilah yang diadili oleh Tuhan Yesus di pengadilan Bema Kristus kalau penghakiman ini kita tidak bisa bedakan maka sulit untuk kita lihat siapa yang dihakimi dan siapa yang akan dihakimi itu apakah dihakimi untuk masuk neraka kadang-kadang konsep kita secara manusia cenderung ke negatif ketika kita mendengar kata penghakiman padahal di dalam Bema Kristus itu penghakiman berlaku bagi orang yang sudah diselamatkan dihakimi secara perbuatan perbuatan jahat perbuatan baik karena itu disana adalah penghakiman untuk mendapatkan upah ada mahkota kebaikan ada lain-lain sebagainya yang berarti upah jadi di surga itu kita memiliki porsi masing-masing tidak sama rata di surga jadi ada yang levelnya tinggi maksudnya dalam pengertian manusia saya belum pernah ke surga sorry maksudnya seperti pikiran kita manusia ada yang lebih di atas lebih di bawah dan lain-lain sebagainya jadi demikian dengan di surga ada yang mendapatkan banyak ada yang mendapatkan sedikit karena upah mereka disesuaikan dengan perbuatan baik mereka jadi penghakiman disana bukan untuk memperoleh keselamatan oke penghakiman disana bukan untuk memperoleh keselamatan kita dapat intinya bahwa Pak ini membedakan antara pengadilan untuk percaya pengadilan dan penghakiman untuk orang yang tidak percaya kalau penghakiman itu untuk orang yang percaya yang sudah ada di Alam Yesus karena penghakiman orang yang tidak percaya kepada Yesus itu harus dibedakannya jadi gitu tapi ini sangat menarik kalau dijawab oleh Pak DGH karena kenapa apakah konsep semacam itu juga ada di dalam iman katolik ada istilahnya pengadilan atau bema untuk mendapatkan mahkota atau penghakiman itu juga dilakukan untuk orang percaya dan orang yang tidak percaya Pak Demah Pak Gia bisa memberikan pencerahan kepada kita oke ya tadi sebenarnya saya sudah jawab itu Pak makanya saya katakan saya tidak mau berulang-ulang ya tadi ada pengadilan pribadi Pak saya sudah cerita dalam iman kami ada pengadilan pribadi ada pengadilan umum yaitu di Matius 25 jadi saya pikir tadi sudah saya ulang itu sudah berkali-kali ya oke oke berarti sama ya berarti ya ada istilahnya pengadilan pribadi dan pengadilan umum oke silahkan pertanyaan yang lain oke Pak sebelum pertanyaan yang lain jadi pengadilan pengadilan pribadi itu itu terjadi ketika masih berada dalam proses pemurnian dalam purgatorium atau tempat penantian tadi ya itu pengadilan pribadi sementara ketika pengadilan terakhir itu ketika Kristus datang maka tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika pengadilan terakhir tidak akan ditanya iman lagi karena sudah beriman ya sudah beriman dikumpulkan bagi yang tidak berbuat sudah dipisahkan ya kambing disebut sebagai orang yang tidak berbuat sama sekali tetapi domba disebut sebagai beriman dan berbuat jadi itu sudah jelas maka kalau orang yang mengatakan perbuatan itu harus dilepas dengan iman itu perlu dipertanyakan kenapa Yesus di pengadilan terakhir itu kenapa dia tidak mengatakan kamu sudah beriman kamu selamat kenapa kambing-kambing itu sudah beriman tapi kok tidak selamat begitu jadi jangan-jangan ini salah satu upaya mempertentangkan ajaran Rasul Paulus dengan Yesus dan Yaakobus ini gitu loh karena Yesus itu jelas disitu yang dibahas itu tidak lagi berkata oh kamu sudah beriman kamu selamat sudah kamu selamat langsung ya kan tapi yang ditanya apa yang sudah kamu buat karena dia sudah tahu kita beriman iya oke tapi yang ditanya disitu sebelum ditentukan tempatnya dimatis 25 itu kan ditentukan tempatnya sebelum ditentukan tempatnya kan ditanya kamu sudah berbuat apa nah orang yang beriman dan berbuat diberikan tempat kerajaan katanya disitu nah orang yang lain dimasukkan di tempat yang paling gelap disana ada kertak gigi nah ini kan jelas kalau kita mempertentangkan dengan ajaran Rasul Paulus yang berkata hanya iman saja pertanyaannya Rasul Paulus itu mengikuti siapa sebenarnya sih itu pertanyaan saya terima kasih pak oke ada lagi pertanyaan yang yang berbeda dengan yang ditanya-tanya yang sebelumnya silakan ditampilkan oke Yopi Surat Nama Laia Anda bilang iman tidak murni sebagai tidak selamat karena berbuat jahat bukankah itu berarti iman Anda dibuktikan dengan perbuatan sebagai bukti iman murni atau tidak standar ganda oke saya rasa ini sudah saya bilang bahwa ini selalu kita tadi nanti terjebak lagi dimana yang kita maksudkan disini adalah keselamatan orang yang belum percaya bukan orang yang sudah percaya ya saya rasa mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa ini saya rasa terjebak kita nanti disini lagi nanti kita akan mengulang lagi pertanyaan yang lain oke pertanyaan untuk saudara dama matius 25 ayat 1 sampai 46 ternyata ada penghasilan terakhir pengadilan atau penghasilan ya pengadilan terakhir bukan hanya emak kristus dan atas putih saya juga kumpah maksudnya ternyata ada pengadilan terakhir bukan hanya emak kristus haruslahkan ada saya masih belum menangkap tanyaannya ini mungkin begini pak ternyata ada penghasilan terakhir yang dimaksud pengadilan itu pak pengadilan terakhir pengadilan terakhir tapi yang seterusnya itu dan atas putih yang dia maksudkan itu ya silakan dibuka mikrofonnya pak silakan baik itu mungkin aras putih ya kali ya dia lihat dari oke saya akan jelaskan kita fokus kepada penghakiman sebenarnya ini udah keluar ini udah tema yang lain begini pertanyaannya itu itu kita harus melihat bagaimana ini orang-orang ini melakukan perbuatan yang baik apakah perbuatan baik mereka mereka lakukan demi untuk mendapatkan keselamatan atau buka itu sebenarnya pusatnya pertanyaan yang harus dilontarkan dan materi yang akan kita sampaikan makanya kalau kita lihat di dalam ayat dari matius yang selalu dikutup oleh saudara degea dari pasal 25 ayat yang ke 37 maka orang-orang benar itu kata kuncinya apa benar dulu baru berbuat baik sinkron gak sinkron gak apa yang dikatakan apa yang diajarkan oleh paulus di dalam roma pasal 4 ayat yang ketiga sinkron kenapa Abraham percaya dan itu dihitungkan kepadanya kebenaran kalau dia sudah benar maka dia adalah orang-orang benar barulah nanti dia melakukan segala bentuk kebaikan jadi sebenarnya di dalam penghakiman ini bukan penghakiman perbuatan untuk mendapat keselamatan tetapi orang-orang benar orang benar dulu baru penghakiman perbuatan orang benar inilah yang dihakimi jadi bukan untuk masuk neraka masuk surga enggak orang yang kambing yang disebut disini bukan orang benar ingat ada kata kuncinya di ayat 37 dan ada kata kuncinya juga di ayat yang selanjutnya dia bilang orang jahat sebab dikatakan orang jahat di hadapan Tuhan jadi sama-sama memiliki indikasi orang yang melakukan kebaikan yang Tuhan maksud adalah orang yang sudah benar dulu jadi perbuatan mereka harus dihukum atau dihakimi setimpa dengan apa yang mereka miliki upah mereka yang akan miliki gitu jadi benar dulu baru melakukan perbuatan baik sedangkan indikasi yang tidak diselamatkan di dalam penghakiman ini dalam pasal 25 adalah orang yang jahat bukan orang benar kalau saudara menafsirkannya adalah orang yang sama itu sangat fatal karena tidak melihat konteksnya secara keseluruhan dan secara lengkap coba dibaca diperhatikan orang jahat tidak melakukan kehendak Tuhan orang benar melakukan kehendak Tuhan ya itu bagus badannya itu yang dihimbau kepada kita sebagai orang-orang percaya orang-orang Kristen oleh penulis-penulis Alkitab jadi Roma pasal 4 ayat 3 lalu Abraham percaya dan dihitungkan itu sebagai kebenaran coba lihat di seluruh Alkitab ada gak orang yang dibenarkan karena perbuatan tidak ada jadi baru orang itu dibenarkan dengan perbuatan itu setelah mendapatkan keselamatan setelah dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya jadi ini sistem keselamatan yang Alkitabianya sehingga kalau dia mengaku punya iman harusnya melakukan kebenaran itulah konsekuensi yang memiliki iman itulah ujung-ujungnya jadi kalau dalam penghakiman dikatakan orang benar ini adalah orang benar disini adalah sama dan hanya saja ada yang melakukan kejahatan dan ada yang melakukan kebaikan maka orang yang melakukan kejahatan karena perbuatannya dibawa ke nerakan karena melakukan kebaikan dibawa ke surga karena perbuatannya maka dia masuk surga itu sangat tidak logis dan tidak ada di dalam Alkitab dan satu hal lagi saya tekankan dalam Alkitab tidak ada purgatori atau penghakiman dia atau pemurnian di api dan lain sebagainya barulah diselamatkan nanti makanya di luar fundamental tidak ada kepastian masuk surga karena mereka tidak yakin tapi kalau fundamental mengatakan saya percaya sekarang pun saya mati saya masuk surga tidak perlu kalau apa yang dihakimi perbuatan saya baik jahatnya perbuatan saya memang tetap dihakimi tapi bukan itu yang menjadikan saya masuk neraka atau masuk surga tapi itulah yang akan merujuk kepada sana ke upah kita sebagai orang percaya ada ada peringatan atau warning dari Pak siapa Pak Aris bahwa kita mungkin sudah sampai pada waktunya dan kita sangat berterima kasih buat para narasumber kita yang sudah memberikan kita wawasan tentang bagaimana doktrin kekristenan saya berharap bahwa setelah diskusi ini tidak perlu dibawa di luar kalau nanti saudara-saudara ingin berdiskusi lagi silakan di atur waktunya jadi tidak perlu untuk saling menyalahkan karena kita saling mencari kebenaran bukan untuk mempersulit diri untuk memahami kebenaran oke kita masuk pada closing statement saya berikan kesempatan kepada saudara kita dari katolik untuk memberikan closing statementnya selama 5 menit silakan oke suara saya terdengar pak jadi di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa sekalipun topik kita ini tadi dikaitkan dengan iman versus perbuatan dan dalam iman kami tidak ada namanya iman versus perbuatan karena iman dan perbuatan itu harus sejalan dan untuk orang yang di luar yang belum percaya kepada Yesus harus melalui Yesus melalui baptisan tetapi konteks yang terjadi di Alkitab dengan orang yang disalib tadi itu konteksnya berbeda nah bahwa orang yang percaya harus melalui Yesus dan salah satunya adalah harus melalui pembaptisan untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan nah kemudian saya selalu menegaskan tadi bahwa dalam kitab suci itu tidak ada kontradiksi antara Rasul Paulus Yaakobus Yesus nah selalu dikatakan sesuai dengan topik iman versus perbuatan saya mengatakan begini kalau dikatakan bahwa hanya iman saja ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus bahkan dalam kitab suci Yesus itu mengajarkan para murid yang menderita demi iman kalau dia hanya beriman saja diam saja tidak perlu untuk berbuat sesuatu karena dia sudah pasti selamat bahkan tadi saya sudah singgung pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembur dan murah hati maka kalau Yesus memberi teladan kemurah hati kepada kita berarti kita harus meneladani dan Yesus juga mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapak dan aku adalah sempurna dan di ayat lain dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan tetapi orang yang melaksanakan hendak Bapakku artinya apa jangan hanya berseru-seru saja itu artinya jangan hanya beriman saja bahwa kamu meyakini Tuhan itu ada tetapi perbuat sesuatu maka saya selalu katakan tadi tidak ada kontradiksi antara Rasul Paulus Rasul Yaakobus Yesus kalau ada kontradiksi berarti perlu dikoreksi apa yang kontradiksi disitu karena kalau ada kata iman saja cukup atau iman saja sudah pasti selamat atau percaya saja pasti selamat perlu dipertanyakan karena apa kalau saya percaya berarti saya pasti selamat berarti tidak ada pengadilan kan langsung masuk surga tidak perlu ada pengadilan tidak perlu Yesus datang dengan para malaikatnya di awan-awan untuk menjemput kita tidak perlu tidak perlu ada kebangkitan badan karena setelah mati langsung masuk surga ya kan langsung masuk surga tidak perlu ada kebangkitan badan kehidupan kekal karena orang mati langsung masuk surga selamat itu ya nah maka saya katakan tadi Yesus dalam setiap apa yang diajarkan terkait penghakiman atau pengadilan terakhir disitu dia selalu menekankan apa tadi kenapa saya selalu mengutip matius 25 itu jelas perikobnya penghakiman terakhir jadi tidak ada yang lain tulisannya disitu ya oke jadi disitu yang ditanyakan adalah bukan hanya iman tetapi perbuatan kalau dikatakan tadi oh dia benar dulu itu ya itu semuanya semua bangsa kumpul disitu berarti beriman dong berarti orang beriman itu bisa salah bisa jadi kambing nah bagaimana bisa selamat tetap selamat bisa jadi kambing orang beriman itu nah itu kan indikasinya kan semua bangsa tadi dikatakan di ayat itu kemudian dipisahkan ternyata ada kambing dan ya semua bangsa berarti beriman pada Yesus yang dihakimi itu nah kalau begitu orang beriman bisa jadi kambing berarti tidak tidak langsung masuk surga tidak langsung selamat tidak pasti selamat karena apa yang ditanya apa yang sudah kamu buat setelah kamu beriman apa bukti imanmu buktikan padaku imanmu dari perbuatanmu kalau tidak berarti kamu imannya kosong kata Rasul Yaakobus nah itu artinya kalau di ubek-ubek ya matis 25 itu jelas disitu semuanya orang beriman beriman dihakimi ya kan lalu ditemukan ada yang benar ada yang jahat itu kan ditemukan ada yang benar ada yang jahat nah berarti orang beriman pun bisa jadi orang jahat jangan katakan tidak pernah berdosa itu malaikat malaikat saja jatuh kok kok sombong sekali itu loh nah apakah sudah selesai waktu saya pak oke sudah pak oke terima kasih untuk saudara pak Gia sekarang saya berikan kesempatan buat pak Adama untuk apa menyampaikan closing system statementnya selamat 5 menit silakan baik bapak ibu untuk mendapatkan keselamatan Alkitab selalu mengatakan atau mencatat bahwa hanya dengan percaya kepada dia dan Alkitab membanta seperti perbuatan dan kesalahan karena itu tidak akan pernah menyucikan kita Titus pasal 3 ayat 5 diselamatkan bukan karena perbuatan jadi bagaimana saya supaya orang berdosa seperti saya ini diselamatkan caranya adalah bapak ibu percaya kepada Yesus yang telah datang mengakui dia sebagai Tuhan dan jurur selamat hidupnya ketika anda sudah mengakui dia sebagai Tuhan dan jurur selamat hidup anda anda akan langsung dimitraikan oleh roh kudus Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa disaat kamu percaya engkau dimitraikan oleh roh kudus kalau Tuhan sudah memitraikan kita melalui roh kudus maka sudah otomatis kita sudah milik Allah dan sudah pasti masuk surga tetapi kehidupan kita harus sesuai dengan perintah-perintahnya itulah iman murni iman kita iman sejati yang harus menghasilkan yang namanya perbuatan baik jadi tidak boleh dihilangkan perbuatan baik atau tidak boleh melakukan yang jahat ketika kita sudah beriman tapi harusnya orang beriman harus memperlihatkan imannya lewat perbuatan-perbuatan baiknya iman itu seperti akar dari pohon dan seiring dengan waktunya dia bertumbuh dan dia akan berbuah buah cabai tidak pernah ada di pohon rambutan buah terung tidak pernah ada di pohon cabai kecuali terung dicabai ini jadi saudara yang terkasih bagaimana cara saya supaya saya mendapatkan keselamatan percaya kepada sang juruselamat dan jangan pernah anda berkata bahwa ketika saya percaya lalu hidup seenaknya bisa melakukan kejahatan itu alkitab tidak pernah catat sehingga yakobus menegur orang-orang yahudi yang diperantauan yang mengaku punya iman tetapi tidak memperlihatkan iman lewat perbuatan paulus menekankan akar atau dasar dari keselamatan itu hanya melalui iman sudah banyak saya baca bacakan ayat-ayatnya seperti galatia pasal 2 ayat 16 jadi sebenarnya iman iman orang kristian yang sejati itu seperti itu jadi tidak ada plus-plusnya tidak ada tambah-tambahnya atau dibilang ya istilah yang halus per paket atau ada istilah yang lain syarat-syarat yang bisa ditiadakan dan yang bisa juga tidak ditiadakan itu tidak ada pengajaran yang kristian yang murni jadi yang mengajarkan hal demikian adalah saya katakan itu di luar kristian yang murni jadi kalau anda mau percaya kepada yesus kristus percayalah dia sebagai tuan dan selamat hidupmu dan hiduplah sesuai dengan aturannya simple keselamatan di dalam kekristianan sebenarnya tetapi bukan berarti enak melakukan dosa tuan tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kejahatan atau tuan tidak pernah mengajarkan kalau kamu sudah beriman cukup beriman aja dan kalau kamu sudah cukup beriman beriman aja gitu tidak usah berbuat baik kehidupan orang kristen bukan seperti itu tetapi kehidupan selanjutnya harus memperlihatkan saya ulangi lagi memperlihatkan lewat perbuatannya ini penekanannya jadi sebenarnya untuk memperoleh keselamatan tidak perlu perbuatan untuk memperoleh jaminan keselamatan bukan dengan kebaikan bukan dengan baptisan bukan dengan yang lainnya penghapusan dosa melalui surat bukan atau melalui omongan orang lain kamu mengaku dengan saya lalu saya jadi imam lalu saya doakan dosamu supaya dihapus bukan lewat disitu jadi kalau mau dosamu dihapuskan oleh Tuhan yang maha kuasa di dalam kekristian kamu harus percaya satu-satunya juruselamat dan satu-satunya syarat yaitu hanya percaya serta bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus terima kasih terima kasih untuk narasumber saya pada kesempatan ini saya juga minta maaf jika ada perlangan dan kesalahan saya selama kita tiga jam bersama-sama dan jika ada perkataan yang berlebihan dimohon maaf juga dengan sikap saya yang tidak baik dimohon maaf dan terima kasih bagi semua para pendengar kami yang setia yang setia menyelesaikan sampai akhir dari diskusi ini semoga Bapak Ibu mendapatkan berkat dari diskusi ini baik dari saudara kita Pak DGA dari pihak katolik dan juga dari Bapak Damalaya dari pihak fundamental jadi kita diberikan hari ini pencerahan bagaimana kedua perbedaan ini terus masih bergulir di dalam kekristenan dan ada perbedaan paham tentang Alkitab meskipun kita memiliki satu kitab suci yang kita anggap sebagai kebenaran tetapi masih kita berbeda dalam memahami dan menafsirkannya tetapi bukan berarti ketika kita berbeda menafsirkan Alkitab kita menjadi musuh antara satu dengan yang lain kita sebagai para teolog yang termuda ini dan bahkan saya mau katakan generasi yang baru ini selalu giat untuk belajar tentang firman Tuhan supaya kita bisa memberikan wawasan-wawasan yang baru bagi generasi kita berikutnya oke saya berterima kasih kepada narasumber Tuhan Yesus memberkati sebelum kita mengakhiri saya akan berdoa untuk kita untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini hari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdiskusi tentang teologi soteriologi bagaimana kami ya Tuhan me implikasikan setiap anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami berkati para narasumber supaya mereka terus bergiat dalam melayanan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan juga di dalam tanganmu sekeluarga Pak Aris yang telah memfasilitasi kami dalam berdiskusi ini ya Tuhan biarlah berkat dan anugerah Tuhan engkau turunkan atas keluarga Pak Aris dan anak-anaknya dan biarlah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan segala hormat dan kemuliaan kami serahkan di dalam tangan Tuhan pendengar kami yang saat ini baik yang di zoom maupun yang ada di yang nonton di Youtube Tuhan berkati dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin ok terima kasih